Para ahli alam surgawi hampir tidak bisa membedakan antara siang dan malam. Waktu hanyalah sebuah metode perhitungan bagi para ahli alam surgawi. Namun meski begitu, ketujuh wanita tersebut merayakan ulang tahun Luan selama dua jam dan kemudian beristirahat secara terpisah. Luan secara alami tinggal bersama Fuyu, sementara ketujuh wanita itu tinggal di gedung lain. Luan dan Fuyu tidur sampai keesokan paginya. Mungkin waktu tidur seperti ini tidak banyak bagi orang awam, namun bagi ahli alam surgawi, itu sudah sangat lama. Tentu saja mereka berdua tidak hanya tidur saja. Setelah bangun tidur, Luan bermain dengan ketujuh wanita itu, tapi tidak makan. Karena setelah memasuki alam guru surgawi tingkat enam, memang tidak ada kebutuhan untuk makan. Bahkan ketiga wanita itu tidak perlu makan, terlebih lagi bagi para ahli alam surgawi. Semua orang tinggal di bintang untuk sementara waktu. Setelah tengah hari, saat hari sudah sore, Fuyu bersiap untuk berangkat. Fuyu tiba-tiba berkata bahwa dia ingin pergi, yang mengejutkan Luan dan ketujuh wanita itu. Luan dan ketujuh wanita itu semuanya mengira Fuyu akan tinggal sampai keesokan paginya, setidaknya sampai tengah malam, tapi tidak ada yang mengira dia akan pergi sekarang. Luan tentu saja adalah orang yang paling cemas dan enggan. Saya akan berangkat sehari penuh. Garis depan tidak bisa dibiarkan begitu lama. Fuyu memandang Luan, matanya yang berbintang penuh kengganan. Dia berkata, hari ini adalah hari ulang tahun suamiku. Jangan berkultivasi, beristirahatlah bersama mereka selama sehari. Fuyu tahu jika dia tidak mengambil inisiatif untuk berbicara, Luan pasti akan berkultivasi segera setelah dia pergi. Dia tidak akan membuang waktu. Mungkin itu rasa simpati atau kasihan pada ketujuh wanita itu. Bagi Luan, ketujuh wanita itu lebih penting daripada nyawanya sendiri, tapi pentingnya mereka tidak ada hubungannya dengan cinta. Luan memberi terlalu sedikit cinta pada ketujuh wanita itu. Karena dia telah mengakui ketujuh wanita itu sebagai selir, dia harus membiarkan Luan memberikan cinta pada ketujuh wanita itu. Faktanya, ketika Luan mendengar Fuyu akan pergi, kultivasi segera memasuki lautan kesadarannya. Dia tidak peduli dengan hari ulang tahunnya sendiri, tapi dia peduli dengan kekuatannya sendiri. Namun, dia lebih mendengarkan kata-kata Fuyu. Jika Fuyu memintanya istirahat selama sehari, dia pasti akan istirahat, apapun alasannya. Oke, Luan menganggup tanpa ragu-ragu. Fuyu tidak mengatakan apa-apa dan pergi melalui transfer luar angkasa. Hanya Luan dan tujuh wanita yang tersisa di bintang itu. Setelah Fuyu pergi, hati Luan tiba-tiba terasa hampa. Namun, Luan tidak mengungkapkan perasaannya. Ketujuh wanita itu adalah istrinya, dan dia mengerti maksud Fuyu. Dia juga tahu bahwa dia tidak boleh melakukan apapun. Karena itu, dia memandang ketujuh gadis itu dengan sikap santai yang sama seperti sebelumnya dan berkata, Ayo terus bermain. Mendengar suaminya tak kunjung pergi, ketujuh wanita itu tertawa bahagia. Luan memang untuk sementara waktu menghentikan kultivasinya untuk menemani ketujuh wanita itu. Dia tahu bahwa dia telah menghabiskan terlalu sedikit waktu dengan ketujuh wanita itu, yang membuatnya merasa sangat bersalah di dalam hatinya. Namun, karena dia ingin menemani mereka, tidak mungkin dia hanya menemani mereka dengan kata-kata. Ketujuh wanita itu semuanya memiliki pemikiran di dalam hati mereka, dan orang yang mengambil inisiatif untuk membicarakan masalah ini tentu saja adalah Liu Yi. Bintang ini sangat cantik, ditambah lagi ini hari yang baik. Dengan kita tujuh wanita cantik berdiri di sini, bukankah suamiku ingin melakukan sesuatu? Liu Yi mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan nada menggoda sambil melihat ke arah Luan. Ketika Luan mendengar kata-kata ini, wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit merah. Sesungguhnya ketujuh wanita itu sudah menjadi istrinya, dan mereka telah melakukan akta suami-istri. Namun nyatanya, sejak malam mereka menikah, Liu Lan, Kong Yan, dan Suanger tidak melakukan hubungan seksual apapun. Tentu saja, ini adalah masalah Luan. Ini bukan masalah pada tubuhnya, tetapi karena dia terlalu sibuk dan terlalu fokus pada kultivasi. Meskipun kebutuhan perempuan dalam aspek ini lebih rendah dibandingkan laki-laki, namun tetap merupakan kebutuhan. Luan tahu bahwa dia telah bertindak terlalu jauh, tetapi meskipun ketujuh wanita itu sudah menjadi wanitanya, hati Liu Yi masih tersipu ketika dia mengatakan ini di depan semua orang. Aku pikir juga begitu. Si cantik yang membuka mulutnya dan berkata dengan suara dingin, bagaimana kalau kita berbaris? Luan terkejut dan memandang kecantikan yang dengan heran. Jika kata-kata ini di ucapkan oleh Liu Yi, dia tidak akan terkejut sama sekali, tetapi dari mulut si cantik yang dia sangat terkejut. Namun, sejak si cantik yang memasuki klan Lu, dia memang tidak terlalu kedinginan dibandingkan sebelumnya, terutama setelah mengatasi penyakit mentalnya, dia jauh lebih ceria. Namun perkataan si cantik yang langsung membuat beberapa wajah wanita itu menjadi semakin merah. Luan juga sedikit malu, merasa seperti pemerkosa. Tapi dia adalah suaminya, jadi dia harus berpura-pura tenang. Kalau begitu terserah aku. Liu Yi berkata sambil tersenyum, yang lebih tua akan memberi jalan kepada yang lebih muda, mulai dari saudari Suanger yang terakhir menikah dengan suami, lalu ke Kong Yan, Liu Lan, dan Yang Mu. Ini adalah pengaturannya. Saat dia berbicara, Liu Yi melihat ke arah Suanger dan berkata sambil tersenyum, saudari Suanger, ini adalah kesempatan langka, jadi kamu harus mengambil inisiatif. Mendengar ejekan Liu Yi, wajah Suang langsung memerah seperti tersiram air panas. Bahkan Luan sedikit malu sampai menggaruk kepalanya, dia tidak menyangka situasinya akan menjadi seperti ini setelah Fuyu pergi. Suamiku, kamu tidak perlu takut dimakan oleh kami, kan? Liu Yi berkata sambil tersenyum, saudari-saudari, ayo kita jalan-jalan keluar, kalau tidak, saudari Suanger akan malu. Wanita-wanita lain tersenyum dan bangkit satu demi satu. Tak lama kemudian, kenam wanita itu meninggalkan ruangan. Hanya Luan dan Suanger yang tersisa di ruangan itu, dan wajah Suanger masih tersipu dan kepalanya menunduk, hampir berbeda dari yang pertama kali. Luan tentu saja harus mengambil inisiatif untuk hal semacam ini, karena sudah menjadi seperti ini, dia tidak akan malu, dia bangkit dan memegang tangan Suanger. Setelah sekian lama, Luan dan Suanger keluar dari gedung bersama-sama. Kenam wanita itu tidak jauh darinya, Luan menggunakan kekuatannya untuk menutup ruangan, jadi tentu saja, tidak ada suara yang terdengar dari luar. Ketika Liu Yi melihat keduanya, dia berkata sambil tersenyum, siapa saudara perempuan berikutnya. Petik 2. Luan pusing saat mendengar kata-kata itu, tapi itu sepenuhnya karena cara Liu Yi berbicara, dia merasa segalanya menjadi sangat tidak pantas. Benar saja, menurut pengaturan yang Beauty dan Liu Yi, para suster masuk satu demi satu, seolah-olah Luan hanyalah sebuah alat. Larut malam, para wanita yang sudah mengalaminya sedang bermain-main dengan bintang, dan mereka sudah berjalan jauh. Wanita kelima datang ke kamar Luan, Liu Yi. Namun, yang mengejutkan Luan, Liu Yi tidak datang sendiri, tapi datang bersama yang Beauty. Luan melihat kedua wanita itu masuk pada waktu yang sama dari gedung dan sedikit terkejut untuk beberapa saat. Ketika Liu Yi berbicara, dia bahkan lebih terkejut. Untuk menghemat waktu bagi suamiku, kami bersaudara berkumpul. Liu Yi berkata. Luan tercengang saat itu juga, memandang kedua wanita itu dengan heran. Wajah Yang Beauty sedikit merah, tapi sepasang mata indahnya menatap Luan tanpa mengalihkan pandangannya. Faktanya, sebelum Luan memasuki alam surga, seluruh persatuan APS, terutama tujuh wanita dari klan Lu, dilindungi oleh Yue Rong, dan Yue Rong secara khusus meminta Yang Si Cantik untuk menemaninya, jika tidak maka akan terlalu membosankan. Tentu saja, Yue Rong tidak benar-benar mengambil langkah terakhir dengan Yang Beauty, tetapi kata-kata dan tangannya masih genit, terutama ketika dia selalu mengatakan hal yang tidak masuk akal kepada Yang Beauty. Pada awalnya, Yang Beauty tentu saja merasa jijik, tetapi setelah Yue Rong menempatkan situasi tujuh wanita dari klan Lu pada posisinya dan membujuknya dengan berbagai alasan yang salah, Yang Beauty secara bertahap mengubah beberapa pemikirannya. Di masa lalu, dia tidak akan pernah menerima hal semacam ini, dan kontribusi Yue Rong sangat diperlukan. Adapun Liu Yi, dia sangat terbuka dan tidak menganggap ini memalukan. Di antara ketiganya, hanya Luan yang tertegun, dan bahkan lautan kesadarannya tidak dapat berpikir dan tidak dapat kembali sadar. Tanpa menunggu Luan sadar kembali, Liu Yi sudah mengangkat tangannya dan mendorong dada Luan, berkata, kami, saudara perempuan, semua bersedia, apalagi yang perlu dipikirkan suamiku. Karena itu, Luan dengan paksa didorong ke dalam kamar. Tentu saja, mustahil bagi Luan untuk benar-benar menolak. Hanya saja dia sebenarnya tidak pernah membayangkan hal seperti itu, dan tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Dampaknya terhadap dirinya terlalu besar. Yang Beauty dan Liu Yi tampil telanjang di tempat tidur pada saat yang sama, dan meskipun Luan telah melihat keduanya, kedua wanita cantik yang muncul pada saat yang sama jauh lebih cantik daripada saat mereka muncul secara terpisah. Sejujurnya, saat melihat pemandangan ini, tubuh Luan yang muda dan bertenaga menjadi tegang, dan mustahil baginya untuk menahan godaan istrinya. Kedua wanita itu memang sempat lama bola bali bersama Luan sebelum pergi, dan orang terakhir adalah Yao, yang paling awal menjadi istri Luan. Alasan mengapa Liu Yi memilih yang Beauty dan bukan Yao adalah karena peradaban Yao terukir di tulangnya, dan dia dibesarkan di semoku, jadi sulit baginya untuk berubah, yang sama sekali berbeda dari yang beauty. Terlebih lagi, segala sesuatu harus didasari pada kebahagiaan, jika memaksakannya akan membuat Yao tidak bahagia, maka melakukan hal-hal tersebut tidak ada artinya. Yao memuaskan fantasi semua orang tentang peri. Yang disebut peri bukanlah putri semoku, melainkan peri yang bagaikan dewa sungguhan, seperti gambaran peri dalam agama. Luan dan Yao telah menikah paling lama, dan mereka telah bersama selama lebih dari satu tahun pada awalnya, hampir tidak dapat dipisahkan. Jumlah malam yang dia habiskan bersama Yao bahkan lebih banyak daripada gabungan malam lainnya, namun meski begitu, dia masih sangat mencintainya, namun ada tambahan rasa memiliki dalam cinta. Meskipun Luan tidak pernah memberitahu siapapun, di antara ketujuh wanita itu, perasaannya terhadap Yao, yang si cantik, dan Liu Yi memang berbeda. Mereka lebih intim dan kuat dibandingkan empat wanita lainnya, dan jauh lebih kuat. Di antara ketiga wanita tersebut, perasaannya terhadap Yang Beauty dan Liu Yi pada dasarnya sama, tetapi perasaannya terhadap Yao adalah yang paling dalam. 3.952 Setelah Luan bermalam bersama Yao Yao, dia menemani ketujuh wanita itu dan duduk bersama menikmati ketenangan bintang. Kelima wanita itu tahu bahwa Liu Yi dan si cantik yang berhubungan S3 kilodetik dengan Luan, yang membuat mereka tersipu malu. Sebenarnya bukan karena tidak ada yang memikirkannya, tapi itu terlalu berani. Meski mereka semua adalah wanita suaminya, namun tetap saja sulit bagi mereka untuk mengatakannya. Apalagi setelah mengatakannya, mereka khawatir suaminya akan meremehkan mereka, sehingga tidak ada yang berani mengatakannya. Setelah Liu Yi dan Yang Meiren, kemungkinan besar semua orang akan perlahan-lahan terbiasa dengannya. Keesokan paginya, Luan dan ketujuh wanita itu kembali ke planet abadi bersama-sama. Secara alami, Luan segera pergi berkultivasi. Baginya, gravitasi genesis Graffiti Earth sangat membantu. Sebelum dia melupakan perasaan gravitasi, dia harus mengubahnya menjadi pemahaman sesegera mungkin. Dia harus mengubah pemahamannya menjadi dunia nyata untuk meningkatkan kekuatan sejatinya. Ketujuh wanita itu melakukan urusan mereka sendiri. Yao Yao, Beauty Yang, dan Yang Mu berkultivasi, dan tiga wanita lainnya memiliki tugas masing-masing. Liu Yi secara alami memimpin seluruh serikat hidup dan mati. Namun, saat hampir tengah hari, Liu Yi mengirim seseorang untuk memanggil Suhe. Di kantor, Suhe terbang masuk dan menangkupkan tangannya dengan hormat kepada Liu Yi. Persatuan guru. Bagaimana kabar Yunbing? Liu Yi bertanya langsung. Formasi susunannya adalah formasi susunan Klan Futeng, dan secara pribadi dikendalikan oleh Suhe. Tentu saja, Suhe paling mengetahui situasi Yunbing. Ketika dia mendengar Liu Yi bertanya tentang Yunbing, Suhe tidak sabar untuk berkata, Union Master, dia tidak akan bisa bertahan sampai hari ini. Liu Yi sedikit terkejut saat mendengar ini. Dia sedikit mengernyit dan berkata, apakah itu tubuhnya atau pikirannya? Aku khawatir dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Suhe dengan cepat berkata, ini sudah hari ke-8. Merupakan keajaiban bahwa dia bisa bertahan sampai sekarang. Tidak peduli seberapa besar rasa sakit yang dapat ditanggung seseorang, selama mereka merasakan sakit, itu pasti akan berdampak pada kesadaran ketuhanan mereka. Tidak peduli seberapa besar rasa sakit yang bisa dia tanggung, akumulasi 8 hari sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Suh, dia benar. Dalam waktu kurang dari 4 jam, hari sudah siang, dan 8 hari telah berlalu. 8 hari sudah merupakan keajaiban. Sebelumnya, bahkan Suhe tidak menyangka Yunbing bisa bertahan begitu lama. Belum lagi Yunbing, bahkan dia pun tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Mendengar kata-kata Suhe, Liu Yi memandang Suhe dengan heran dan berkata, kamu sepertinya sedang terburu-buru. Ini. Su dia bingung sejenak, ia memang sangat cemas karena menurutnya itu sudah cukup. Bukan hanya dia, hampir semua orang menganggap itu sudah cukup. Mentalitas setiap orang sudah berubah di hari kelima, apalagi sudah 8 hari. Namun, Yunbing tidak menyakiti mereka atau keluarganya. Sebaliknya, itu adalah Luan, keluarga Liu Yi. Tidak ada yang bisa berempati dengan Liu Yi, dan karena itu, dia tidak punya hak untuk membujuknya. Kamu bisa pergi sekarang, Liu Yi berkata, datang dan temui saya di siang hari. Suhe terkejut, tapi dia tidak bisa menebak secara akurat apa yang ingin dilakukan ketua aliansi, jadi dia hanya bisa menganggup dan pergi. Empat jam kemudian, tengah hari tiba. Suhe sekali lagi datang ke kantor Liu Yi, menangkupkan tangannya, dan berkata dengan hormat, Master Aliansi. Melihat Suhe muncul, Liu Yi teringat akan hal ini. Dia meletakkan buku di tangannya, berdiri, dan berkata, ayo pergi dan tekan susunan Yunbing. Mendengar ini, hati Suhe bergetar, dan dia langsung mengangguk. Keduanya terbang keluar dari pavilion dan keluar dari lingkaran dalam markas. Segera, mereka tiba di luar barisan yang menekan Yunbing. Di luar barisan, masih banyak orang yang berdiri dan menonton. Ketika orang-orang ini melihat Liu Yi muncul, tubuh mereka bergetar, dan mereka semua memusatkan pandangan pada Liu Yi. Banyak orang ingin membela Yunbing, tetapi mereka semua terhenti oleh rasionalitas mereka sendiri dan orang-orang di sekitar mereka. Ini adalah masalah klan Lu. Bahkan orang-orang dari Ice Fire Alliance tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Semua orang memandang Liu Yi di udara, dan Liu Yi memandang Yunbing, yang berada di tengah barisan. Seperti 10 hari yang lalu, kecuali kepala, dada, dan bagian pribadinya, seluruh tubuh Yunbing berlumuran darah. Yang berbeda dengan 10 hari yang lalu adalah tubuh Yunbing gemetar hingga hampir tak terlihat. Dengan kata lain, Yunbing masih mempertahankan kesadarannya, tapi hanya tersisa seutas benang. Benang ini menjadi sangat lemah dan bisa putus kapan saja. Begitu pecah, Yunbing akan mati seketika. Liu Yi menatap Yunbing, tapi tidak ada rasa kasihan di matanya yang indah. Dia memang datang untuk melakukan sesuatu, tetapi dia tidak datang langsung di pagi hari karena dia ingin membiarkan surga menentukan pilihan. Jika Yunbing tidak dapat bertahan selama 4 jam ini dan mati, maka surga ingin dia mati. Jika Yunbing bisa bertahan selama 4 jam ini, maka Liu Yi akan mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu. Saya ingin masuk ke dalam arai, kata Liu Yi, tetapi jangan menutup arai. Suara Liu Yi tidak nyaring, tetapi karena jaraknya hanya 3.000 kaki dari tanah dan semua orang yang hadir sangat kuat, seluruh tempat itu begitu sunyi sehingga bahkan guru surgawi tingkat 8 pun dapat mendengarnya dengan jelas. Setelah mendengar kata-kata Liu Yi, semua orang kecewa. Tampaknya Liu Yi di sini bukan untuk menyelamatkan Yunbing, tetapi untuk menyakitinya. Hati setiap orang sangat tertekan. Suhe secara alami mematuhi perintah Liu Yi dan segera membuka barisan. Tanpa mempengaruhi penindasan susunannya, dia membuka sebuah lorong dan langsung menuju ke Yunbing di tengah. Liu Yi pindah untuk masuk. Karena dia tidak mengizinkan Suhe masuk, dia hanya bisa menunggu di luar. Segera, di bawah pandangan semua orang, Liu Yi memasuki tengah barisan dan mendatangi Yunbing. Pada saat ini, susunannya dipenuhi dengan bau darah, dan semua ini dilepaskan dari tubuh Yunbing selama 8 hari terakhir. Liu Yi memandang Yunbing dan mengangkat tangannya untuk menyingkirkan rambut di depan wajahnya. Dia bisa melihat pipinya yang pucat. Liu Yi tahu bahwa Yunbing belum sepenuhnya kehilangan kesadaran, jadi dia menggunakan Divine Sense untuk mengirimkan suaranya dan berkata, jika kamu masih bisa bergerak, angkat kepalamu dan lihat aku. Alasan mengapa dia menggunakan Divine Sense untuk mengirimkan suaranya alih-alih berbicara bukan karena Liu Yi khawatir orang lain akan mendengarnya. Dia benar-benar bisa menutup ruang di sekitarnya, dan bahkan Suhe tidak akan bisa mendengar apapun. Itu karena pendengaran Yunbing hampir hilang seluruhnya. Dia hampir tidak bisa mendengar suaranya sendiri melalui Divine Sense. Hari-hari berlalu seperti tahun. Selama delapan hari terakhir, selain rasa sakit, suara yang telah lama hilang muncul di laut spiritualnya yang rusak, menyebabkan kelopak mata Yunbing bergetar. Dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan tidak bisa bergerak sama sekali. Sekarang dia tidak bisa mengangkat kepalanya sama sekali. Dia hanya bisa mengangkat kelopak matanya sebanyak mungkin. Mencoba membuka matanya dan melihat ke depannya. Kesadaran terakhir memungkinkan Yunbing menentukan bahwa ini adalah suara Liu Yi. Dia sangat ingin melihat Liu Yi, ingin tahu apa yang akan dia katakan. Yunbing tahu waktunya. Ini adalah hari ke-delapan, karena setiap siang, Suhae akan memberitahunya hari-hari yang lalu. Setidaknya dengan cara ini, akan lebih mudah baginya untuk bertahan. Sekarang Yunbing hanya bisa mendengarkan perkataan Liu Yi. Dia tidak bisa menanggapi Liu Yi sama sekali, apakah itu membuka mulutnya atau menggunakan rasa ilahinya. Hukumanmu sudah berakhir. Liu Yi sekali lagi mengirimkan suaranya melalui Divine Sense. Jejak terakhir dari Divine Sense Yunbing bergetar, dan bahkan kelopak matanya bergetar. Jejak kegembiraan muncul di jejak terakhir Divine Sense-nya. Jangan mengira aku menyelamatkanmu. Itu bukan orang lain, tapi dirimu sendiri. Liu Yi berkata dengan lemah, terima kasih pada dirimu sendiri. Pada malam bersama suamimu dalam ilusi, kamu menitikkan air mata untuknya. Jika bukan karena air mata ini, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan apapun kepada Anda. Setelah berbicara, Liu Yi tidak mengatakan apapun kepada Yunbing. Sebaliknya, dia terbang keluar dari barisan. Semua orang kaget karena waktunya terlalu singkat. Seolah-olah Liu Yi hanya ingin melihat lebih dekat keadaan Yunbing. Dia sama sekali tidak ingin melepaskan Yunbing. Setelah Liu Yi pergi, barisan menutup jalan dan kembali normal. Setelah Liu Yi dan Zuhae pergi, Liu Yi kembali ke kantornya. Zuhae berdiri tidak jauh dari meja, menunggu perintah. Mempertahankan susunan di permukaan tetapi menghentikannya. Apakah ini sulit bagimu? Liu Yi memandang Zuhae dan bertanya. Ketika Zuhae mendengar ini, dia tercengang. Lalu, dia sangat gembira. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, melapor ke ketua aliansi, itu tidak sulit. Bukankah ada seseorang di Celestial Alliance yang pandai ilusi? Jika tidak ada cara lain, Anda dapat menemukan Sengar. Biarkan dunia luar berpikir bahwa dia masih menderita di tengah, kata Liu Yi. Bawa dia keluar secara diam-diam dan obat ilukanya. Namun, dalam dua hari, dia akan dihukum lagi. Dia harus keluar dari barisan di depan semua orang. Ketika Zuhae mendengar ini, dia menarik nafas dalam-dalam. Dia segera mengerti apa yang dimaksud oleh Master Alliance. Penyelamatan harus dilakukan secara diam-diam. Di mata publik, Yun Bing harus menderita selama 10 hari penuh sebelum keluar. Ini untuk memberitahu semua orang bahwa Liu Yi tidak berbelas kasihan. Iya, Zuhae segera menerima pesanan tersebut. 3953 Di suatu tempat di delapan benua kuno. Luan sedang duduk bersila di ruangan 10 ribu meter. Matanya terpejam dan postur tubuhnya tegak. Auranya menyebar dengan santai saat dia berkultivasi. Namun, saat ini, dia tidak menggunakan tubuhnya untuk berkultivasi. Dia menggunakan kesadaran jiwa untuk memahaminya. Pertama, dia harus memahaminya. Hanya dengan begitu dia dapat mengubah pemahamannya ke dalam wilayahnya dan meningkatkan tubuhnya. Meski sudah hampir dua hari, Luan masih teringat perasaan saat terjebak dalam formasi berat sembilan arah. Gaya gravitasi yang kuat meresap ke dalam tubuhnya seolah ingin mencabik-cabiknya. Energi gelap menelan gaya gravitasi untuk digunakan sendiri. Perasaan seperti ini mirip dengan berkultivasi di Sky Reaching Peak. Namun, tidak terlalu mirip, hanya sedikit. Menurut pendapat Luan, genesis heavy earth adalah satu atribut ekstrim, dan gaya gravitasi adalah salah satu fitur genesis heavy earth. Dengan kata lain, gaya gravitasi harus sangat murni dan bukan merupakan kombinasi berbagai jenis energi. Kekuatan alam semesta luas yang dikembangkan di langit mencapai puncak bukan hanya satu jenis energi. Itu adalah kombinasi berbagai jenis energi di alam semesta yang luas. Jumlah jenis energi di luar imajinasi. Gaya gravitasi mungkin hanya salah satunya, itulah sebabnya ia serupa. Jika, roh, yang dia cari adalah asal mula semua energi, maka gaya gravitasinya seharusnya berada dalam jangkauan roh tersebut. Faktanya, ketika energi gelap menelan gaya gravitasi, Luan lebih percaya diri dengan penilaian dan energi gelapnya. Namun, memiliki kepercayaan diri adalah satu hal, tetapi bagaimana memobilisasi kekuatan yang diinginkan dan bagaimana meningkatkan wilayahnya sendiri adalah masalah misterius lainnya. Sama seperti memperoleh pemahaman adalah hal yang misterius, memperoleh pemahaman dan mengubahnya menjadi dunia nyata adalah dua hal yang berbeda. Langkah ini juga sama misteriusnya. Banyak prajurit Sky Realm memperoleh pemahaman tetapi tidak memahaminya. Jika mereka tidak dapat memahami inti pemahamannya, itu akan sia-sia. Sebaliknya, hal itu akan menjebak mereka. Bagi kekuatan lain dari klan Hachiko, terutama empat atribut ekstrim kayu, tanah, logam, dan petir, Luan tidak dapat menelannya dan mengubahnya menjadi miliknya. Entah wilayahnya tidak cukup tinggi, atau wilayah energi gelapnya tidak cukup tinggi. Namun, setelah pertempuran ini, Luan merasa dia bisa mengendalikan gaya gravitasi. Mungkin dia tidak bisa mengendalikan gaya gravitasi, tapi dia bisa menstimulasi jenis energi lain. Adapun hasil akhirnya, dia harus mengambil langkah demi langkah. Luan tidak tahu sama sekali. Luan telah duduk bersila di sini selama dua jam penuh, tapi satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengembalikan perasaan yang dia rasakan saat itu dan membiarkan energi gelap muncul dalam keadaan melahap gravitasi. Kekuatan kegelapan sangat tenang dan tidak menimbulkan riak apapun. Sementara itu, Luan, yang dengan serius merasakan energi gelapnya sendiri, terus berubah dan mencoba membuat penilaian. Dari sudut pandang Luan, kemungkinan besar kekuatan kegelapan itu sendiri memiliki gaya gravitasi, itulah sebabnya ia dapat melahap gaya gravitasi. Mungkinkah gaya gravitasi melahap hanya meningkatkan gaya gravitasi kekuatan gelap, sehingga memberinya ilusi? Jika itu masalahnya, maka dia tidak akan bahagia. Namun, mustahil bagi Luan untuk berpikir ke arah ini. Hanya setelah dia mencoba semua kemungkinan sampai akhir barulah dia dapat menerima kesimpulan ini. Saat ini, Luan sedang mencoba yang terbaik untuk memikirkan tentang pencerahan yang dia dapatkan saat itu. Pencerahan semacam ini sangat aneh dan mendalam. Seolah-olah setelah melahap gravitasi, Luan bisa merasakan hukumnya. Itu benar, itu adalah hukum. Di antara kekuatan yang dimiliki Luan, apakah itu api suci surga ke-9, es dalam, ki abadi tertinggi, atau kekuatan kematian, tidak ada satupun yang memberikan perasaan seperti itu pada Luan. Itu hanyalah kekuatan atribut pamungkas yang sangat kuat. Pertama kali yang memberi Luan perasaan seperti itu adalah budidaya puncak pencapaian langit. Kedua kalinya adalah ketika dia menerobos alam surgawi dan memahami kekuatan kegelapan. Ini adalah ketiga kalinya. Di antara tiga pemahaman hukum, yang terkuat secara alami adalah ketika ia menerobos diikuti oleh puncak pencapaian langit. Namun, bahkan saat ini, Luan tahu betul bahwa itu sangat berarti baginya. Hukum adalah hal yang paling sulit ditemukan. Dari sudut pandang Luan, empat atribut utama dalam tubuhnya belum mencapai tingkat hukum. Apa hukumnya? Apa hubungan antara hukum dan kekuatan tertinggi? Apakah hukum akan lebih kuat dari kekuatan tertingginya? Apakah hukum adalah roh? Keempat pertanyaan ini adalah pertanyaan yang dipikirkan Luan sejak dia memasuki alam surgawi. Apalagi saat dia sedang menjalankan misi di spirit galaksi dan tidak bisa menggunakan tubuhnya untuk berkultivasi bersama Wang Wei dan yang lainnya, inilah empat pertanyaan yang paling dia pikirkan. Dari sudut pandang Luan, keempat pertanyaan ini sangat penting sehingga tidak ada perbedaan tingkat keparahannya. Jika dia dapat menemukan jawaban atas salah satu pertanyaan ini, mungkin tiga pertanyaan lainnya dapat diselesaikan dengan mudah. Bagi Luan saat ini, hukum adalah hal yang paling ingin dia alami. Dan kali ini, gravitasi genesis heavy earth memberinya pemahaman tertentu tentang hukum. Namun, setelah dua jam, Luan masih belum memahaminya. Dia hanya bisa mempertahankan perasaan ini dan membiarkannya terus berlanjut. Mungkinkah dia sedang berpikir ke arah yang salah? Luan membuka matanya dan menarik napas ringan. Dia mempertimbangkan kembali dan mengubah jalannya sejak awal. Genesis heavy earth dapat menghasilkan gravitasi dan mempengaruhi hukum padanya. Tidak bisakah ia melakukan hal yang sama untuk atribut utama lainnya? Ada sedikit perubahan pada mata gelap Luan. Faktanya, jawaban di hatinya adalah ya. Meskipun ada tiga kejadian di mana dia bisa merasakan peraturan dengan jelas, masih ada satu contoh di mana dia telah memahami kisur gawi tertinggi. Tidak hanya tingkat kultivasinya sendiri yang meningkat, bahkan jalur kultivasinya menjadi sangat mulus, dan tidak lagi sesulit sebelum dia memahaminya. Dari sudut pandang Luan, ini juga menyangkut masalah hukum. Namun, dengan kekuatannya, dia masih belum bisa merasakan hukum tersebut. Tidak merasakan hukum bukan berarti tidak ada hukum. Ada kemungkinan lebih besar bahwa Luan tidak memenuhi syarat untuk merasakan perubahan hukum. Hukum gravitasi Genesis Heavy Earth lebih jelas daripada hukum lainnya, atau merupakan hukum yang lebih mudah dirasakan di permukaan. Namun, betapapun jelasnya, permukaannya tetaplah sebuah hukum. Luan harus memikirkannya. Berdasarkan 4 jam budidaya, budidaya ini mungkin membutuhkan waktu lama untuk memahaminya. Namun, masalahnya adalah Luan tidak punya banyak waktu. Dia telah berjanji pada Wang Wei bahwa dia akan pergi ke planet Jiangzen setiap 5 hari. Kultivasi memang penting, namun misi pada tahap ini lebih penting. Dia tidak bisa mengingkari janjinya. Jika tidak, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia, dan kepercayaan keluarga Jiangzen padanya akan hancur. Dia harus pergi ke planet Jiangzen besok, yang berarti Luan hanya memiliki satu hari kultivasi, kurang dari 24 jam. Bahkan jika dia telah memahaminya, dibutuhkan setidaknya satu atau dua hari untuk mengubahnya menjadi peningkatan tingkat dan kekuatan kultivasinya. Dengan kata lain, bahkan jika dia benar-benar telah memahaminya pada hari ini, dia hanya bisa menahannya dan mengasingkan diri setelah dia kembali dari misi di Galaksi Roh. Luan menutup matanya lagi. Sambil melepaskan kekuatan gelap, dia juga melepaskan empat atribut pamungkas di tubuhnya, yang melayang ke segala arah. Empat atribut pamungkas hanya berjarak 300 meter, sedangkan kekuatan gelap memenuhi seluruh ruang. Empat atribut utama sepenuhnya diselimuti oleh kekuatan gelap. Luan mempertahankan perasaan yang dia rasakan saat itu dan mencoba memulihkannya. Jika dia ingin pulih, dia harus melepaskan gravitasinya. Sangat sulit untuk benar-benar memahami gravitasi. Sekalipun gravitasi berada dalam kekuatan gelap, hampir mustahil untuk memobilisasinya. Entah Luan tidak dapat mengendalikan gravitasi sendirian pada tingkat kultivasinya saat ini, atau esensi sebenarnya dari kekuatan gelap tidak dapat mendukung mobilisasi gravitasi sendirian. Namun, meski dia tidak melepaskan gravitasinya, bukan tidak mungkin untuk memulihkan perasaan yang dia rasakan saat itu. Itu untuk membuat kekuatan gelap berubah secara keseluruhan dan mengubahnya menjadi keadaan setelah melahap gravitasi genesis grafiti. Luan bisa saja melakukan ini, tapi itu juga sangat sulit. Luan terus mengendalikan dan memobilisasi kekuatan gelap. Bahkan tanpa rangsangan dari genesis grafiti, dia mencoba yang terbaik untuk meniru efeknya setelah melahapnya. Hanya untuk melakukan ini, dia menghabiskan total 16 jam. Hari kedua sudah larut malam. Setelah fajar, dia harus pergi ke planet Jiangzen. Faktanya, kemampuan memulihkan kekuatan gelap dalam 16 jam sudah membuat Luan sangat puas. Saat ini, Luan segera merasakannya dengan serius. Pemulihan kekuatan gelap membuat perasaan di lautan kesadaran menjadi perasaan dalam kenyataan. Tentu saja, perasaan itu lebih jelas. Luan ingin menggunakan rangsangan persepsi untuk menemukan jalan yang sebenarnya, tapi segera dia menemukan sesuatu. Perubahan besar muncul dalam persepsinya. Perubahan ini tidak datang dari kekuatan gelap, juga tidak datang dari tubuh Luan, tapi dari empat atribut pamungkas melayang di udara. 3954. Keempat atribut utama semuanya menunjukkan tanda-tanda fluktuasi. Luan segera membuka matanya. Mata gelapnya sepertinya mampu melihat menembus kekuatan kegelapan saat dia melihat ke arah empat atribut utama. Namun nyatanya, Luan tidak bisa melihatnya. Dia hanya bisa merasakannya dengan persepsi kekuatan kegelapan. Keempat atribut utama semuanya mengalami perubahan yang sangat halus. Meskipun perubahannya sangat kecil, sangat mengejutkan mengetahui bahwa itu semua adalah atribut tertinggi. Luan merasakan empat atribut utama dengan sangat hati-hati, tetapi dia segera menemukan bahwa perubahan dari empat atribut utama mungkin benar-benar hanya bentuk. Tapi dengan kekuatannya saat ini, mengubah kekuatan kegelapan seperti ini hampir mencapai batasnya. Hampir mustahil menemukan hukum perubahan dalam perubahan yang begitu halus. Namun, yang benar-benar mengkhawatirkan Luan adalah hal lain. Luan memiliki intuisi, intuisi ini memberitahunya bahwa bukan gravitasi yang mempengaruhi perubahan empat atribut utama, tetapi kekuatan lain dalam kekuatan kegelapan. Hanya saja kemunculan gravitasi menyebabkan kekuatan lain dalam kekuatan kegelapan dimobilisasi dan distimulasi, sehingga mempengaruhi empat atribut utama dan menyebabkan empat atribut utama berubah. Luan selalu percaya pada intuisinya, dan sekarang setelah intuisi ini muncul, intuisi ini segera memenuhi lautan pengetahuan Luan, dan Luan menggunakannya sebagai jalan utama untuk berpikir. Luan tidak tahu apa itu kekuatan kegelapan. Dia bahkan tidak tahu apakah itu kekuatan tunggal atau kombinasi banyak kekuatan. Hanya saja sejak memasuki alam surgawi, pemahaman Luan tentang kekuatan kegelapan telah banyak berubah dalam setahun terakhir. Pada awalnya, dia hanya berpikir bahwa itu adalah semacam kekuatan, tapi sekarang, meskipun dia terbiasa menyebutnya kekuatan kegelapan, dia berpikir bahwa itu lebih merupakan semacam hukum. Mungkin lebih tepat jika disebut hukum kegelapan. Jika dia memikirkannya dari sudut pandang ini, gravitasi memicu hukum, dan hukum yang dipicu mempengaruhi empat atribut utama lainnya untuk berubah, dan itu mungkin merupakan perubahan pada intinya. Ini lebih mudah untuk dijelaskan. Tapi, semakin dia memikirkannya, semakin sakit kepalanya. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin berantakan. Seolah semuanya kembali ke awal. Terlalu sulit untuk memahami hukum secara langsung, dan mungkin itu bukan tingkat yang bisa dicapai Luan sekarang. Dengan kata lain, bahkan jika Luan secara tidak sengaja menemukan perubahan pada empat atribut yang disebabkan oleh energi gelap, kemungkinan besar dia tidak akan mendapatkan apapun. Faktanya, ini adalah keadaan normal dari alam surgawi. Budidaya alam surgawi di galaksi adalah seperti ini. Sebagian besar pemahaman mati sebelum waktunya, dan hanya sedikit pemahaman yang berhasil. Luan juga tahu itu sangat sulit, tapi dia tidak menyerah. Sekalipun jalan ini kemungkinan besar akan membawanya kembali ke jalan semula, dia tetap harus kembali ke jalan semula terlebih dahulu. Dia tidak bisa membiarkan perasaan menentukan kelayakan jalannya. Pemahaman bisa dilakukan dengan menggenggam perasaan seseorang dan meyakini perasaannya. Hal ini tidak dapat dilakukan dalam proses budidaya. Seseorang harus melakukan upaya penuh sebelum melakukan penolakan. Namun, waktunya tidak cukup. 6 jam tersisa tidak cukup bagi Luan untuk menempuh jalan ini sampai akhir. Saat Fajar menyingsing, Luan tidak punya pilihan selain mundur dari kultifasinya dan berdiri di ruang bawah tanah. Bagus juga dia tidak menjelajahi jalan sampai akhir. Jika dia benar-benar tidak kembali ke titik awal dan membuat terobosan, yang terbaik adalah dia mengasingkan diri dan berkultifasi di tempat. Jika dia benar-benar memahami sesuatu dan tidak bisa langsung mengasingkan diri, Luan akan pusing. Kali ini, ketika dia bertemu Wang Wei, dia akan memberitahunya bahwa mereka akan bertemu lagi setidaknya 10 hari kemudian. Belum terlambat untuk berkultifasi dengan baik setelah kembali dari spirit galaksi. Aturan ruang diubah dan sosok Luan segera menghilang dari ruang bawah tanah. Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Galaksi roh Planet Jiangsen Setelah memberitahu Liu Yi dan menuju ke markas garis depan Klanfu, Luan, yang menyamar, datang ke planet Jiangsen lagi. Melalui susunan teleportasi, dia langsung muncul di istana terpencil. Saat dia muncul, Wang Wei memang ada di sini. Sudah 5 hari sejak terakhir mereka bertemu dan 9 hari sejak jamuan makan. Luan tentu saja tidak peduli dengan apa yang terjadi di perjamuan itu. Bahkan jika dia sekarang adalah Cusing, dia tidak mau repot-repot melanjutkan masalah ini. Namun, ketika Luan muncul, dia dengan tajam menyadari bahwa ekspresi Wang Wei jelas telah berubah. Tubuhnya bahkan gemetar. Namun, Luan tidak mengatakan apapun tentang hal itu. Sebaliknya, dia berpura-pura tidak melihatnya, atau bahkan jika dia melihatnya, dia tidak peduli. Dia berjalan ke samping dan duduk. Dia memandang Wang Wei dan bertanya, apakah kamu punya misi? Tidak, Wang Wei menjawab dengan singkat, tapi suaranya terdengar agak tidak wajar. Kalau begitu aku akan pergi. Luan yang baru saja duduk langsung ingin berdiri. Ada hal lain, Wang Wei segera berkata. Luan, yang hendak berdiri, memandang Wang Wei dengan heran. Dia duduk kembali dan bertanya, ada apa? Wang Wei menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya membuka mulutnya. Dia berkata dengan suara yang dalam, nyonya muda. Menginginkan seseorang dari Tuan Muda keempat. Dia ingin Anda bergabung dengannya. Seseorang. Luan kaget saat mendengar ini. Dia tidak menyangka Jiang Xiao menginginkannya. Sejujurnya, dia sangat terkejut. Setelah jamuan makan sembilan hari yang lalu, dia menceritakan semuanya pada Liu Yi. Liu Yi menilai Jiang Xiao tidak mungkin melakukan kontak dengannya, apalagi merekrutnya sebagai bawahannya. Luan sendiri juga menilai hal ini. Selain itu, Liu Yi jauh lebih pintar darinya. Penilaiannya bahwa dia punya istri membuatnya semakin yakin akan fakta ini. Karena itu, sejak jamuan makan, dia sering memikirkan cara lain untuk mendekati Jiang Xiao. Bagaimanapun, Jiang Xiao adalah ikan besar. Dia bisa melibatkan lebih banyak kekuatan. Ketika Wang Wei mengatakan ini, Luan segera ingin menganggup dan setuju untuk bergabung dengan pasukan Jiang Xiao. Luan tidak mengira Jiang Xiao telah mengenali identitas aslinya. Kalau tidak, yang menunggunya di sini bukanlah Wang Wei. Tidak peduli apa yang ingin dilakukan Jiang Xiao, selama dia tidak mengenalinya sebagai Luan, meskipun itu merugikannya, dia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, masalahnya adalah identitasnya saat ini adalah Cusing. Dia memiliki kepribadian yang dingin. Butuh banyak usaha baginya untuk bergabung dengan Tuan Muda keempat. Bagaimana dia bisa menyetujuinya dengan mudah? Mengapa? Di mata Wang Wei, Cusing mengerutkan kening. Nada suaranya menjadi lebih suram. Mengapa dia mencariku? Ini, aku tidak tahu. Wang Wei menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak mengerti. Meskipun Nona Muda pertama sombong, dia tidak mendominasi seperti Jiang Xin. Dia bukan orang yang tidak masuk akal. Setelah kesalahpahaman terselesaikan, Nona Muda pertama tidak boleh mengejarmu. Namun, dua hari yang lalu, Nona Muda pertama tiba-tiba menelpon Tuan Muda keempat dan secara pribadi menanyakan Anda. Ketika Tuan Muda keempat kembali, dia memberitahu saya tentang hal ini. Saya dapat melihat bahwa Tuan Muda keempat tidak ingin menyerahkan Anda. Tuan Muda keempat juga mengatakan bahwa dia membuang banyak waktu. Namun, Nona Muda pertama tidak mengalah. Bahkan jika dia menginginkanmu, Tuan Muda keempat tidak bisa melawan Nona Muda pertama. Mendengar kata-kata Wang Wei, Luan semakin terkejut. Dia bertanya, Nona Muda pertama sangat menginginkanku. Iya, Wang Wei mengangguk. Sebenarnya, dia juga tidak senang. Dalam hatinya, Cusing telah menjadi seseorang yang bisa dia ajak bicara. Selain Cusing, apakah itu saudara perempuannya, Han King, atau Chen Wenyuan, tidak ada orang lain yang bisa melakukan ini. Meskipun Cusing selalu membuatnya marah, mungkin emosi yang tertahan inilah yang membuat Wang Wei membuka hatinya kepada Luan. Sikapnya berbeda dengan sikapnya terhadap orang lain. Karena itu, ketika Nona Muda pertama menanyakannya dua hari lalu, Wang Wei justru merasa cemburu di hatinya. Begitu Luan bergabung dengan vaksin Nona Muda pertama, itu berarti mereka berdua hampir kehilangan kesempatan untuk bertemu. Bahkan jika mereka bertemu lagi, paling banyak mereka hanya akan bertukar pandang. Tidak mungkin mereka berbicara seperti sekarang, dan bahkan lebih mustahil lagi bagi mereka untuk bertengkar seperti sebelumnya. Tentu saja, meski Wang Wei enggan, Luan tidak memiliki perasaan seperti ini. Dia hanya berpura-pura sedang berpikir keras. Mas, ketika Wang Wei melihat ini, dia langsung merasakan kegembiraan di hatinya. Karena Nona Muda pertama yang memintanya adalah satu hal, dan apakah Cusing akan pergi atau tidak adalah hal lain. Dengan kepribadian Cusing, mungkin saja dia tidak akan pergi. Meskipun kemungkinan besar dia tidak akan bisa tinggal bersama Tuan Muda keempat jika dia tidak pergi, bahkan jika dia meninggalkan Klan Jiang, mungkin mereka berdua masih bisa menjadi teman dan sering bertemu. Namun, perenungan Luan secara alami dipalsukan. Dia harus melakukan proses berpikir. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Wei dan bertanya, bagaimana kondisi Nona Muda pertama. Bisakah saya menjadi seperti Tuan Muda keempat dan dapat dengan bebas menerima misi dan tidak berada di Klan Jiang ketika tidak ada misi? Mendengar pertanyaan Luan, tiba-tiba hati Wang Wei bergetar. Rasa kecewa muncul di hatinya, bahkan tergambar di wajahnya. Ya, nada suara Wang Wei jelas menjadi sedih dan agak lemah. Dia berkata dengan suara rendah, Nona Muda pertama menyetujui keringanan hukuman yang diberikan Tuan Muda keempat kepadamu. Hadiahnya akan berlipat ganda. Oh, di mata Wang Wei, ekspresi Cusing jelas menjadi tertarik. Dia berkata, jika itu masalahnya, saya akan pergi melihatnya. 3.955 Melihat Cusing begitu tertarik, hati Wang Wei terasa sedikit tidak nyaman. Tapi Wang Wei sangat jelas, orang harus selalu mempunyai tujuan yang lebih tinggi. Jiang Xiao memberi Luan perlakuan yang sama, dan bahkan melipat gandakan upahnya, tidak ada yang tidak akan tergerak. Selain itu, Jiang Xiao jatuh cinta dengan Tuan Muda Klan teratas, kekuatan masa depannya tidak terbatas. Jangan bicara tentang Luan, jika Jiang Xiao memberikan perlakuan yang sama kepada Wang Wei, Wang Wei juga akan tergerak. Tapi rasionalitas adalah rasionalitas, emosi adalah emosi, bahkan jika ekspresi Luan menunjukkan sedikit kengganan, Wang Wei tidak akan kecewa dan marah seperti sekarang. Melihat ekspresi Cusing yang penuh harap, Wang Wei benci karena dia tidak bisa memukulinya untuk melampiaskan amarahnya. Huff, Wang Wei mendengus sambil berkata, aku tahu kalian tidak bisa diandalkan. Luan tertegun, melihat ke arah Wang Wei katanya, kamu kaptennya, bukan aku, apakah aku begitu penting di hatimu? Penting sekali, Wang Wei memutar matanya ke arah Cusing, berkata, bahkan jika makhluk roh telah mengikutiku begitu lama, aku masih enggan, tidak seperti kamu yang berdarah dingin. Petik 2.2 Ekspresi Luan tidak berdaya, tapi dia tidak melanjutkan topik ini. Dia segera berdiri dan berkata, bagaimana cara saya bertemu Nona, apakah saya perlu mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Muda keempat? Tuan Muda keempat sudah keluar, dia tidak bisa kembali untuk saat ini. Wang Wei memandangi tatapan Cusing yang tidak sabar dan berkata, Nona ada di planet Jiangsu, pergilah ke aulah teleportasi sendiri, seseorang akan mengaktifkan susunan teleportasi untukmu. Mendengar perkataan Wang Wei, Luan mengangguk, berbalik dan berjalan menuju pintu aulah. Melihat punggung Cusing tanpa kengganan, Wang Wei semakin marah. Tapi betapapun marahnya dia, Wang Wei tidak mengatakan apa-apa. Dia masih orang yang sangat rasional, dia tidak akan kehilangan ketenangannya. Sekalipun dia mempunyai perasaan yang rumit, dia akan tetap menguburnya di dalam hatinya. Tapi Luan bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun, membuatnya semakin kecewa. Orang ini benar-benar tidak berperasaan. Tapi, saat Wang Wei melihat Cusing keluar dari pintu, Cusing tiba-tiba berhenti di depan pintu, tidak melangkah keluar. Jantung Wang Wei berdetak kencang, secerca cahaya segera muncul di matanya, mungkinkah keadaan telah berubah menjadi lebih baik. Luan berbalik dan memandang Wang Wei, yang sedang duduk di kursi di istana, dan berkata, izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat. Hati-hati dengan Han King, dia bukan orang baik. Mendengar kata-kata Luan, Wang Wei jelas terkejut. Dia tidak menyangka Luan akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Meskipun dia tidak ingin tinggal, Wang Wei tahu di dalam hatinya bahwa Luan tidak akan tinggal. Untuk bisa mengucapkan kata-kata ini sebelum pergi, kekecewaan di hati Wang Wei menghilang dan hati Wang Wei menghangat. Seringkali, mengubah suasana hati semudah itu, yang diperlukan hanyalah satu kalimat. Namun, meski suasana hatinya membaik, bukan berarti ekspresinya akan berubah. Lagipula, bagaimana sikap seseorang bisa berubah begitu cepat? Itu melibatkan wajah seseorang. Wang Wei masih memiliki wajah datar, tapi nadanya jauh lebih santai dari sebelumnya. Dia berkata, kenapa, apakah kamu mencoba menabur perselisihan di antara kita sebelum kamu pergi? Wang Wei mengatakan ini dengan nada santai dan bercanda. Yang jelas, dia tidak marah. Sebaliknya, dia sepertinya menerima sudut pandang Luan. Tidak, Luan berkata, selamat tinggal. Dengan itu, Luan keluar dari istana. Dia bahkan tidak menoleh ke belakang saat dia menghilang dari pandangan Wang Wei. Setelah sosok dan aura Luan benar-benar lenyap, hati Wang Wei sekali lagi terasa hilang dan hampa. Setelah sekian lama, Wang Wei menarik nafas dalam-dalam dan menepuk pipinya. Pada saat ini, dia menyadari bahwa pria ini sebenarnya memiliki pengaruh yang sangat besar padanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Setelah meninggalkan istana terpencil, Luan dengan cepat tiba di aula transfer. Hanya ada satu orang di istana. Luan memandang orang ini dan berkata, saya akan ke Jiangsu Star. Saya harus merepotkan Anda untuk mengaktifkan susunannya. Arai transfer ke Jiangsu Star tidak mudah untuk diaktifkan. Itu harus diaktifkan karena suatu alasan. Namun, jelas ada seseorang yang menyapa orang ini. Oleh karena itu, ketika dia melihat Cusing muncul, orang ini tidak bertanya apapun dan langsung mengaktifkan susunan transfer. Luan masuk dan segera menghilang dari Jiangsu Star. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Sungai bintang roh, bintang Jiangsu. Di ruang transfer, susunan transfer diaktifkan. Ada juga penjaga di istana. Secara alami, mereka tahu bahwa ujung lain dari susunan transfer adalah Jiangsu Star. Namun, orang ini belum pernah melihat Luan sebelumnya. Dia tidak menghadiri jamuan makan sembilan hari yang lalu. Oleh karena itu, dia langsung bertanya, siapa itu? Beritahu saya nama Anda. Cusing. Luan memandang orang ini dan berkata dengan singkat. Cusing. Setelah mendengar dua kata ini, orang ini jelas terkejut. Dia secara alami mengetahui nama ini. Dia juga mendengar tentang apa yang terjadi di jamuan makan itu. Dia juga menerima perintah dari Nona Besar untuk mengikat orang ini. Dia mengukur Luan. Baik dari segi penampilan maupun aura, tidak ada yang istimewa dari dirinya. Kekuatannya juga sangat rata-rata. Mengapa Nona Besar tertarik pada orang ini? Luan tidak menyelesaikan kata-katanya. Dia bertanya, bolehkah saya tahu di mana Nona Besar berada? Istana Jiangsiao jelas lebih besar dari empat tuan muda. Luan harus menanyakan lokasinya sebelum dia bisa pergi. Meskipun orang yang menjaga istana tidak terlalu memikirkan Cusing, dia tetaplah seseorang yang diminta secara pribadi oleh Nona Besar. Kemungkinan besar dia akan bekerja untuk Nona Besar di masa depan. Karena mereka sering bertemu, tidak perlu membuat masalah untuk dirinya sendiri. Dia berkata, setelah kamu keluar, ikuti jalan ke kiri. Di ujung, ada pintu halaman yang luas. Itu adalah kediaman Nona Besar. Baiklah, Luan berkata dengan sopan. Terima kasih banyak. Setelah Luan keluar dari istana, dia melihat jalan di depannya terbagi menjadi kiri dan kanan. Dia mengikuti instruksi orang tersebut dan berjalan ke kiri. Kecepatan Luan tidak cepat, tapi juga tidak lambat. Tidak peduli seberapa besar istananya, itu tidak akan berlebihan. Kalau tidak, akan terlalu merepotkan untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, Luan segera melihat ujung jalan dengan mata telanjang. Itu adalah tembok yang lebih besar. Ada sebuah pintu di dinding. Itu seharusnya yang disebut pintu halaman. Segera, Luan tiba di depan pintu halaman yang besar. Ada penjaga di luar pintu yang menghentikan Luan. Namun, saat Luan melaporkan namanya, mereka membiarkannya pergi. Meskipun dia tidak masuk atau menggunakan persepsinya untuk menyelimuti halaman, Luan tahu bahwa halaman itu pasti sangat luas. Akan sulit menemukan nona besar. Oleh karena itu, Luan tidak langsung masuk. Sebaliknya, dia bertanya kepada penjaga, di mana nona besar. Para penjaga memandang Luan. Salah satu dari mereka berkata, hanya ada perempuan di halaman. Kami laki-laki dan tidak bisa masuk ke halaman. Tentu saja, kami tidak tahu di mana nona besar berada. Setelah mendengar penjelasannya, Luan mengangguk sedikit. Dia tidak bertanya lagi dan masuk. Pemandangan di dalam memang berbeda dengan di luar. Itu jauh lebih santai dan natural. Meskipun galaksi roh tidak semeria galaksi surgawi, terdapat banyak jenis bunga, burung, dan pepohonan yang indah. Namun, ada juga beberapa tanaman yang hanya bisa tumbuh di spirit galaksi. Mereka juga sangat cantik. Sebagian besar tanaman ini berwarna merah darah. Masing-masing terlihat sangat menawan. Dalam perjalanan, Luan bertemu dengan dua pelayan. Dia berhenti dan bertanya, bolehkah saya bertanya di mana nona besar berada? Para pelayan secara alami tahu di mana nona besar berada. Salah satu dari mereka berkata, ikuti jalan dan terus berjalan ke depan. Jangan ke kiri atau ke kanan. Kediaman nona besar ada di ujung jalan. Nona besar ada di dalam. Terima kasih banyak. Luan berterima kasih pada mereka dan terus berjalan ke depan. Di halaman luas ini, laki-laki jarang menjadi tamu. Sangat sedikit pria yang bisa muncul di sini. Luan mungkin orang pertama yang bukan anggota klan Jiang yang memasuki tempat ini. Jalan berliku menuju ke tempat terpencil. Luan berjalan maju selangkah demi selangkah. Waktu yang dihabiskannya hampir sama dengan waktu yang dihabiskannya di istana. Akhirnya, dia sampai di ujung jalan. Benar saja, seperti yang dikatakan para pelayan, ini adalah halaman. Ujung jalan menuju ke pintu halaman. Ada dua pelayan di luar halaman. Luan berjalan ke pintu dan berkata kepada kedua pelayan itu, saya cu sing. Saya di sini untuk menemui nona besar. Cu sing. Kedua pelayan itu secara alami menerima pesanan tersebut. Salah satu dari mereka berkata dengan lembut, ikuti saya. Para pelayan memasuki halaman, begitu pula Luan. Meskipun Luan sepertinya hanya mengikuti, nyatanya, matanya yang gelap sudah mengamati halaman dengan cermat, termasuk diam-diam merasakan semua aura di sini. Luan jauh lebih waspada dari biasanya. Halamannya tidak besar. Tak lama kemudian, keduanya tiba di depan istana. Berjalan beberapa langkah, keduanya berdiri di depan pintu. Pintunya tertutup. Pelayan itu berkata dengan hormat di luar pintu, melapor ke nona besar, cu sing meminta bertemu. Masuk. Segera, sebuah suara datang dari istana. Itu adalah suara nona besar. Pelayan itu mengangkat tangannya dan dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Luan. Luan tentu saja tidak ragu-ragu. Dia melangkah melewati ambang pintu dan masuk. Setelah masuk, pelayan menutup pintu dan meninggalkan istana. Kemudian, dia kembali ke pintu halaman. Setelah Luan memasuki kamar tidur, alisnya jelas menegang. Sebab, dia sadar kalau yang ada di kamar tidur itu bukan hanya dia dan nona besar saja. Ada orang lain. 3956. Luan mengenali orang ini. Itu tidak lain adalah putri Tuan Muda keempat, Jiang Xin. Luan tidak menyangka Jiang Xin ada di sini. Sepertinya Jiang Xiao telah memaafkannya. Selain itu, Luan tidak tahu apakah terlalu kebetulan baginya untuk bertemu Jiang Xin, atau apakah Jiang Xin sengaja menunggunya di sini. Faktanya, ketika dia mendengar dari Wang Wei bahwa Jiang Xiao ingin merekrutnya, Luan menjadi sangat waspada. Liu Yi berkata tidak ada kemungkinan seperti itu. Kelainan itu berarti Jiang Xiao pasti punya motif lain. Luan sangat waspada. Bahkan jika dia tidak mengenali identitasnya, kemungkinan besar itu bukanlah hal yang baik. Ketika Luan melihat Jiang Xin, dia semakin yakin bahwa ini adalah hal yang buruk. Dia mungkin mencoba merekrutnya. Dia ingin menggunakan ini sebagai alasan untuk menangkapnya dan membiarkan Jiang Xin membalas dendam. Namun, Wang Wei berkata bahwa Jiang Xiao bukanlah orang yang tidak masuk akal. Percakapan pribadi Luan dengan Jiang Xiao membenarkan hal ini. Dalam kesannya, Jiang Xiao adalah orang yang sangat rasional. Mengapa dia tiba-tiba menarik kembali kata-katanya dan membantu Jiang Xin membalas dendam padanya? Luan melihat situasi di depannya. Kamar tidurnya sangat besar. Jiang Xiao sedang duduk di kursi di samping, dan Jiang Xin duduk di sebelahnya. Namun, tidak seperti situasi di perjamuan, sikap Jiang Xin tidak hanya tidak terkendali, tetapi bahkan lebih arogan. Benar, keadaan Jiang Xin bisa dikatakan arogan. Luan merasa bahwa dia tidak hanya tidak menatap matanya, tetapi dia juga tidak menghormati Jiang Xiao. Jiang Xiao sedang duduk tegak, tetapi postur Jiang Xiao sangat santai. Dia bahkan meletakkan kaki kirinya di atas kursi dan dengan santai memainkan tangannya. Setelah melihat Luan muncul, tatapan Jiang Xin tiba-tiba menjadi tajam. Dia meletakkan tangan dan kakinya dan menatap tajam ke arah Luan. Keganasan dan permusuhan di matanya, dan bahkan niat membunuh, tidak disembunyikan. Bahkan di depan Jiang Xiao, mata Jiang Xin agak merah darah. Setelah hening sejenak, Jiang Xin tiba-tiba menoleh ke arah Jiang Xiao dan berkata, Bibi, dia ada di sini. Meski tidak ada yang salah dengan perkataannya, ada yang salah dengan nada bicaranya. Luan dapat dengan jelas merasakan bahwa nada bicara Jiang Xin terhadap Jiang Xin jauh lebih tidak hormat dibandingkan saat jamuan makan. Ini bukanlah ilusi. Luan, yang sangat peka terhadap emosi, sangat yakin. Meskipun kata-kata Jiang Xin biasa saja dan tidak sopan, Jiang Xiao hanya meliriknya dan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia menoleh ke Luan. Mata mereka bertemu, dan tatapan Luan langsung berubah dingin. Aku akan mengambilmu dari kakak keempat. Mulai sekarang, kamu milikku. Jiang Xiao membuka mulutnya dan berkata dengan suara dingin, Kebetulan ada yang harus kulakukan di sini. Aku akan menjadikannya misi pertamamu. Saat dia berbicara, Jiang Xin mengeluarkan selembar kertas dari cincinnya. Kertas itu terbang menuju Luan, dan Luan menangkapnya. Ayo pergi ke Peng Cuok Xing dan ambil item yang ditawarkan pihak lain. Ini adalah konten utama yang tertulis di kertas. Berikut kode pertemuan kedua pihak, serta penjelasan detail ciri-ciri fisik pihak lainnya. Tampaknya itu adalah misi pertemuan yang sangat normal. Setelah Luan selesai membaca kertas itu dan menghafal semua isinya, dia menghancurkan kertas itu seperti biasa. Dia kemudian menatap Jiang Xiao lagi. Namun, kali ini, cara dia memandang Jiang Xiao telah berubah. Perubahan ini tidak terlihat oleh orang luar. Bahkan Jiang Xiao yang kuat tidak dapat melihatnya. Itu adalah fluktuasi yang tersembunyi jauh di dalam mata gelap Luan. Kedua wanita itu tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Ambil barang itu dengan aman, dan aku akan memberimu hadiah besar. Jiang Xiao berkata dengan dingin, tentu saja, Anda memiliki hak untuk memutuskan apakah akan menerima misi atau tidak, sama seperti bekerja di bawah saudara keempat. Sebelum Jiang Xiao dapat menyelesaikan kalimatnya, dan sebelum Luan dapat berbicara, Jiang Xin tiba-tiba menyela dan berkata, tugas yang sangat sederhana dan kamu bisa mendapatkan hadiah yang begitu besar. Bibi telah memperlakukanmu dengan sangat baik. Sebagai seorang pria, kamu tidak mungkin menolak tugas ini, bukan? Jika Anda bahkan tidak dapat menyelesaikan misi ini, misi apa lagi yang dapat Anda lakukan? Kata-kata Jiang Xin masuk akal. Jika dia bahkan tidak bisa melakukan misi pertemuan sederhana, maka memang tidak ada misi lain. Namun, masalahnya adalah Jiang Xin lah yang mengatakan ini. Terlebih lagi, nada suaranya jelas-jelas provokatif. Luan melirik Jiang Xin dan berkata dengan acuh-ta'acuh, mengapa Tuan Muda keempat tidak mengajarimu dengan baik? Anda. Jiang Xin langsung marah. Bagaimana dia bisa tahan menghadapi ini? Dia segera berdiri dan menatap Luan. Jiang Xiao hanya menonton adegan ini dengan tenang. Dia tidak menghentikan Jiang Xin dan membiarkannya membuat ulah. Aku tidak menyangka akan melihat seseorang yang menggangguku di sini. Luan tidak menunjukkan belas kasihan. Dia menatap Jiang Xin dan berkata, Saya tidak menyangka bahwa bekerja untuk Tuan Muda keempat akan lebih baik daripada bekerja untuk Nona Muda tertua. Karena itu masalahnya, aku tidak akan mengganggumu lebih jauh. Saya tidak akan bekerja untuk Nona Muda sulung. Selamat tinggal. Luan menangkupkan tangannya dan segera berbalik untuk pergi. Jiang Xin jelas tercengang dengan pemandangan ini. Dia tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Luan sebenarnya berbalik dan pergi. Dia panik dan memandang Jiang Xiao dengan cemas. Matanya dipenuhi dengan urgensi. Ada juga emosi lainnya. Jiang Xiao melirik Jiang Xin, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, Tunggu. Luan berhenti dan memandang Jiang Xiao. Siner tidak bijaksana. Jangan ganggu dia. Saya berjanji Anda tidak akan melihatnya lagi. Bagaimana dengan itu? Jiang Xiao berkata dengan dingin. Luan menatap mata Jiang Xiao. Keduanya saling memandang. Segera? Luan berkata, Hanya kali ini. Dengan itu, Luan menatap Jiang Xin dengan dingin, berbalik, dan pergi. Saat keluar dari halaman, Luan berjalan di halaman. Dia masih harus keluar dari istana sebelum bisa mencapai istana teleportasi. Namun, kali ini, gerakan Luan tidak secepat saat pertama kali dia tiba. Sebaliknya, dia banyak melambat dan bergerak di sekitar istana. Saat dia bergerak, alis Luan mengendur. Sepertinya tidak terjadi apa-apa. Namun, hatinya sangat berat. Kesadaran ilahi di laut spiritualnya juga beroperasi dengan cepat. Akhirnya, dia sampai di istana teleportasi. Luan memandang penjaga istana dan berkata, Saya ingin pergi ke Peng Chuo Sing. Peng Chuo Sing. Penjaga itu tercengang. Dia secara alami tahu di mana Peng Chuo Sing berada. 20 tahun yang lalu, itu adalah bintang publik. Namun, terjadi gempa bumi besar di bintang tersebut, menyebabkan kota tersebut hancur. Oleh karena itu, semua orang pergi. Karena ini misi, penjaga tidak bertanya. Dia langsung membuka arai teleportasi untuk Luan dan berkata, Ini dia. Luan sedikit mengangguk. Melihat arai teleportasi di depannya, dia ragu-ragu. Namun, Luan tidak ragu-ragu lama-lama. Segera, dia mengambil langkah maju, berjalan ke teleportasi arai, dan memasukinya. Suara mendesing. Sosok Luan menghilang. Hanya penjaga yang tersisa di istana. Penjaga itu tidak pernah bertanya tentang misinya. Kali ini sama saja. Namun, yang berbeda adalah setelah melihat Luan pergi, penjaga itu segera meninggalkan istana teleportasi dan pergi ke tempat lain. Itu benar. Penjaga istana teleportasi telah sepenuhnya meninggalkan istana teleportasi dan pergi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Sungai Bintang Roh, Peng Chuo Sing. Karena terjadi perubahan besar 20 tahun yang lalu, tanah di sini menjadi tandus. Itu tidak dapat dipulihkan hanya dalam 20 tahun. Saat itu, permukaan ruang juga hancur. Namun, setelah pergolakan, banyak kekuatan yang masih meninggalkan arai teleportasi di sini. Siapa yang tahu kapan itu akan berguna? Misalnya, sekaranglah waktunya untuk menggunakannya. Arai teleportasi dibuka pada Peng Chuo Sing. Lokasi awalnya berada di pusat kota terbesar di Peng Chuo Sing. Namun, ketika arai teleportasi terbuka dan Luan keluar, dia melihat sekeliling dan melihat tidak ada orang di sekitarnya. Sejauh mata memandang, ada reruntuhan. Permukaannya rusak parah. Perbedaan ketinggiannya mencapai puluhan ribu kaki. Itu berantakan. Misinya adalah Luan melakukan kontak. Namun, tidak ada seorang pun yang terlihat. Tidak ada yang bisa melakukan kontak sama sekali. Namun, hanya karena tidak ada seorang pun yang terlihat, bukan berarti tidak ada seorang pun. Luan menyebarkan persepsinya dan segera menemukan sosok di bawah reruntuhan di tanah yang jaraknya puluhan ribu kaki. Luan berpikir sejenak dan berinisiatif untuk berkata dengan lantang, ekor spiritual. Akhir perubahan. Sesosok segera datang dari jarak puluhan ribu kaki. Ini adalah sinyal untuk melakukan kontak. Kedua belah pihak segera mengkonfirmasi identitas masing-masing. Sosok ini langsung terbang keluar dari reruntuhan di tanah. Luan merasa hanya ada satu orang. Dia dengan cepat terbang ke depan Luan dari jauh. Bang! Orang ini turun dari langit dan mendarat dengan mantap sepuluh kaki di depan Luan. Orang ini memandang Luan dari ujung kepala sampai ujung kaki dan bertanya, Kamu adalah Cuxing. Saat Luan mendengar ini, dia terkejut. Namun, ekspresinya tidak berubah. Sebaliknya, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Ya, di mana benda itu? 3957 Peng Cuxing Hanya ada dua orang di tanah tandus. Masalahnya tidak ada di sini. Orang itu memandang Luan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Jika kamu menginginkannya, ikutlah denganku. Setelah mengatakan itu, Orang tersebut segera melepaskan kekuatannya Untuk membentuk formasi teleportasi di samping mereka berdua. Melihat tindakan orang itu, Luan mengerutkan kening dan berkata, Ini berbeda dari misi yang saya terima. Misi saya adalah menyerahkan barang itu di sini. Jika Anda tidak menyerahkannya kepada saya di sini, Maafkan saya karena tidak menemani Anda. Mendengar perkataan Luan, ekspresi orang itu berubah. Dia memandang Luan dan berkata, Saya hanya bertanggung jawab untuk menghubungi Anda. Masalahnya bukan di tangan saya, Tetapi di tangan bos saya. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat kembali dan bertanya kepada orang yang mengirim Anda. Lihat apakah dia mengizinkanmu ikut denganku. Luan semakin mengernyit. Setelah pihak lain membentuk formasi teleportasi Dan menemui jalan buntu dengan pihak lain selama lebih dari 10 nafas, Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Ayo pergi. Melihat Luan mengalah, Pihak lain menghela nafas lega dan berkata, Kamu pergi dulu. Luan tidak menolak. Sebaliknya, dia berjalan langsung ke formasi teleportasi. Namun, saat dia hendak masuk dan hanya berjarak beberapa milimeter dari formasi teleportasi, Luan tiba-tiba berhenti. Jeda yang tiba-tiba membuat hati pihak lain kembali menegang. Dia bertanya, Ada apa? Luan menoleh untuk melihat orang itu. Ketika keduanya saling memandang, Pihak lain merasa sedikit gugup. Luan tidak mengatakan apapun. Hal ini membuat pihak lain ingin mendorong Luan langsung masuk. Tentu saja risiko melakukan hal itu terlalu besar. Kemungkinan besar formasi teleportasi akan dihancurkan sebelum orang tersebut dapat didorong masuk. Oleh karena itu, Orang tersebut hanya memandang Luan dengan ekspresi serius dan ragu. Setelah tiga nafas, Luan berbalik menghadap formasi teleportasi lagi dan melangkah ke dalamnya. Suara mendesing. Sosok Luan menghilang. Saat dia menghilang, Orang tersebut tidak lagi harus berpura-pura di depan Luan. Dia menghela nafas lega dan segera mengikutinya. Suara mendesing. Sosok orang itu langsung menghilang. Namun, Sebelum dia menghilang, Dia meninggalkan benda seukuran telapak tangan di tempatnya. Saat benda ini menyentuh tanah. Ledakan. Sebuah ledakan mengejutkan segera terjadi di atas reruntuhan di permukaan, Yang sebanding dengan serangan dari makhluk surgawi. Meskipun serangan ini hanya dapat dianggap sangat lemah di tingkat surgawi, Itu sudah cukup untuk menghancurkan ruang, Yaitu Portal teleportasi yang baru saja dipasang. Puluhan ribu zang jauhnya, Orang-orang yang bersembunyi di tanah terkejut saat melihat pemandangan ini. Mereka buru-buru terbang keluar dari tanah dan terbang ke pusat ledakan dengan kecepatan penuh. Mereka melihat kawah besar yang terbuka di tengah puing-puing yang berjatuhan. Setelah ruang tersebut dihancurkan, Ruang stabil baru terbentuk. Tidak ada susunan teleportasi sama sekali. Oh tidak. Melihat lubang yang dalam di bawah dan reruntuhan tak berujung di luar, Beberapa orang saling memandang dengan berat hati. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Spirit galaksi, outer galaksi, di planet besar tanpa siapapun. Formasi teleportasi tiba-tiba menyala, Menyebabkan hati orang-orang yang tersembunyi di planet ini bergetar. Mereka sudah gugup, dan wajah mereka muram saat merasakan aura di atas tanah. Namun, Saat keduanya muncul, Orang yang muncul tepat setelah Luan segera menggunakan kekuatannya Untuk menghancurkan portal teleportasi di belakangnya yang belum ditutup. Ledakan. Dengan gerakan biasa, Ruang itu hancur, Dan formasi teleportasi secara alami hancur tanpa jejak. Luan secara alami berbalik dan melihat orang yang menghancurkan formasi teleportasi. Dia bertanya, Apa yang kamu lakukan? Melihat pertanyaan Luan, Orang itu tidak lagi bersembunyi. Matanya tajam, Dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman yang sangat kejam dan dingin. Orang tersebut tidak terburu-buru untuk bergerak. Sebaliknya, Dia langsung berteriak, Saudara-saudara, semuanya baik-baik saja. Keluar. Ketika orang-orang yang bersembunyi di tanah mendengar ini, Mereka langsung menghela nafas lega. Emosi tegang mereka segera meredah, Dan bahkan senyuman pun segera menggantikan ekspresi serius mereka. Mereka terbang keluar dari tanah satu demi satu. Bang. Bang. Suara peletakan batu pertama terdengar ke segala arah. Luan melihat sembilan orang terbang keluar dari tanah. Termasuk orang spirit race di depannya, Tepat ada sepuluh orang. Suara mendesing. Suara mendesing. Sembilan orang yang muncul segera terbang ke depan Luan dan mengepung Luan. Itu adalah pengepungan sungguhan, Bukan pertarungan alam surgawi yang jarak antara mereka lebih dari sepuluh ribu kaki. Orang-orang di lingkaran dalam berjarak kurang dari lima kaki dari Luan, Dan orang terjauh berjarak kurang dari sepuluh kaki. Sepuluh orang itu mengepung Luan dari dalam hingga luar. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi garang dan dingin di wajah mereka. Sepuluh dari mereka telah menerima potret Cusing. Mereka dengan hati-hati mengukur Luan di depan mereka. Dia persis sama seperti di potret. Mereka yakin target mereka tidak salah. Sepuluh dari mereka sedang mengukur Luan, Dan Luan secara alami juga mengukur sepuluh dari mereka. Namun, Luan tidak tertarik dengan penampilan mereka bersepuluh. Dia mengukur aura mereka. Saat ini, Sepuluh dari mereka telah mengungkapkan ekspresi garang mereka, Dan aura mereka tidak dapat disembunyikan. Mereka bahkan secara aktif melepaskannya dari tubuh mereka untuk menekan Luan. Tentu saja, Penindasan kekuatan efektif melawan Luan, Tapi penindasan aura tidak efektif sama sekali. Belum lagi orang-orang ini, Bahkan prajurit Rilem Raja Surgawi tidak mampu menekan Luan dalam hal niat dan aura. Sepuluh dari mereka semuanya lebih kuat dari Luan, Tetapi yang terkuat di antara mereka hanya berada di alam Surgawi tingkat menengah, Yang merupakan tingkat lawan klan Hachiko. Yang lebih lemah tidak lebih kuat dari Luan, Dan sepuluh dari mereka sangat dekat dengannya. Bahkan jika mereka mengelilinginya, Luan tidak gugup sama sekali. Sebaliknya, Dia merasa lebih rileks. Di mana barangnya, Luan melihat sekeliling mereka sepuluh, Dan akhirnya melihat orang yang membawanya ke sini. Dia bertanya, Dan di mana bosmu? Mendengar pertanyaan Luan, Orang itu jelas tercengang. Kemudian, Dia segera menengadakan kepalanya ke belakang dan tertawa keras. Hahaha! Tawa orang itu memekakan telinga, Dan bahkan bumi di sekitarnya pun bergetar. Dia memandang Luan dan berkata, Kamu benar-benar berpikir ada misi. Anda masih tidak tahu bahwa kami ingin membunuh Anda saat ini. Kamu benar-benar bodoh. Orang itu tertawa keras, Dan sembilan orang lainnya juga memperlihatkan senyuman sinis dan dingin. Susunan teleportasi di kedua sisi telah dihancurkan, Dan tempat ini telah menjadi bintang yang sepi. Tidak ada yang bisa datang ke sini. Mereka tidak merasa khawatir sama sekali. Selama mereka membunuh orang di depan mereka, Mereka akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Namun, Saat mereka sepuluh tersenyum, Luan mengabaikan ejekan mereka dan berkata, Izinkan saya bertanya, Di mana bos Anda? Atau, Siapa itu? Luan bertanya lagi, Dan kali ini, Mereka sepuluh jelas tercengang. Sepuluh dari mereka dapat dengan jelas melihat bahwa orang di depan mereka tidak gugup sama sekali, Dan tidak ada sedikitpun rasa panik di wajahnya. Hal ini membuat sepuluh dari mereka sangat terkejut, Seolah-olah sepuluh dari mereka tidak menimbulkan ancaman baginya. Mungkinkah ada yang lain? Mustahil. Sembilan dari mereka sudah lama tiba. Tidak ada orang lain di bintang ini, Dan hanya dua orang yang datang melalui susunan teleportasi. Selama mereka tidak berada di alam Raja Surgawi, Mereka pasti tidak akan bisa lepas dari deteksi dan persepsi mereka. Jika mereka berada di alam Raja Surgawi, Mereka dapat menangkap dan menginterogasi mereka sekarang. Mengapa mereka membiarkan Cusing berbicara omong kosong dengan mereka? Hal-hal yang sengaja membuat bingung. Pria itu membuka mulutnya lagi dan berteriak dengan marah pada Luan, Berakting, Aktingmu cukup bagus. Tapi tidak peduli seberapa banyak Anda bertindak, Itu tidak ada gunanya. Hari ini adalah hari kematianmu. Aku tahu, Luan mengangguk sedikit dan berkata, Aku hanya ingin mati dengan damai. Karena aku akan mati atas kemauanku sendiri, Beritahu aku siapa yang ingin membunuhku dan mati dengan lebih pengertian, Bukan Sepuluh dari mereka memandang orang di depan mereka dengan heran. Jika mereka mengira orang ini baru saja melakukan suatu tindakan, Lalu setelah mengucapkan kata-kata itu, mereka mengira ada yang salah dengan kepala orang ini. Pemikiran orang ini benar-benar berbeda dari orang normal. Tidak heran dia telah menyinggung banyak orang. Dia benar-benar menyebalkan. Hentikan omong kosong itu. Laki-laki itu berteriak lagi, saudara-saudara. Bergerak. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Sebelum pihak lain selesai, Luan berbicara lagi, Hari ini, saya pasti akan mati. Saya sangat jelas tentang itu. Aku hanya ingin tahu siapa yang ingin membunuhku, Mengapa mereka ingin membunuhku, Siapa yang mengutus kamu, Dan siapa dalangnya. Saya datang ke sini atas perintah nona muda. Mengapa menjadi seperti ini? Jika saya tidak mengetahuinya, Saya tidak akan bisa mati dengan tenang. Anda juga harus tahu bahwa saya adalah seorang pedagang tunggal Yang bekerja dengan Tuan Muda keempat. Tuan Muda keempat sangat menghargai saya Dan memberi saya banyak hadiah, Tetapi saya tidak membawa satupun. Tidak ada yang tahu di mana saya tinggal. Selama Anda memberi tahu saya apa yang terjadi, Saya akan memberi tahu Anda di mana saya tinggal. Luan memandang sepuluh dari mereka dan berkata dengan serius, Saya dapat menjamin bahwa kekayaan saya lebih dari kekayaan Yang Anda peroleh dari misi ini, Dan itu lebih dari dua kali lipat. 3.958 Mendengar kata-kata Luan, Hati sepuluh orang itu bergetar. Sejujurnya, mereka tergerak. Mereka secara alami sudah memiliki pemahaman tertentu tentang Cusing, Dan tahu bahwa dia adalah bawahan populer dari Tuan Muda keempat Klan Jiang. Kalau tidak, mereka tidak perlu berurusan dengannya. Meskipun kekuatan orang ini tidak tinggi, Mereka percaya bahwa dia memiliki banyak kekayaan di tangannya. Memang benar, orang ini pasti akan mati hari ini. Jika mereka bisa memperoleh lebih banyak kekayaan. Bagaimana? Luan memandang ke sepuluh orang itu dan berkata, Saya melihat kalian semua berpakaian berbeda, Dan sepertinya kalian tidak berasal dari klan atau kekuasaan manapun. Saya juga seorang pengusaha, Dan semua yang saya lakukan adalah demi keuntungan. Jika ada uang yang bisa dihasilkan, Itu tidak benar. Jika Anda ingin memaksa saya memberitahu Anda di mana letak kekayaannya, Anda pasti akan sangat kecewa. Lihat aku sekarang, Apakah menurutmu aku akan takut dengan siksaanmu? Jika orang lain mengatakan ini, Mereka mungkin tidak akan mempercayainya. Namun meski baru pertama kali mereka bertemu dengan orang di hadapan mereka, Berdasarkan perkataan yang baru saja dia ucapkan dan raut wajah acuh tak acuh, Mereka sangat mempercayainya. Otak orang ini tidak normal. Bahkan di ambang kematian, Dia tidak memohon belas kasihan. Sebaliknya, Dia hanya ingin mengerti. Sepuluh orang itu saling memandang, Tatapan dan ekspresi mereka berubah. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, Luan tahu bahwa mereka pasti berkomunikasi satu sama lain melalui persepsi ilahi. Kenyataan membuktikan bahwa sepuluh orang ini memang terharu, Dan mereka tidak membuat Luan menunggu lama. Orang yang tadi berbicara dengan Luan berbicara kepada Luan, Oke, beritahu aku di mana kekayaannya, Dan aku akan memberitahumu. Tidak, Luan berkata, Aku sudah mati hari ini. Kekayaan tidak ada artinya bagiku, Dan tidak ada gunanya memilikinya. Katakan padaku dulu, Dan aku akan memberitahumu. Orang ini mengerutkan kening, Tapi tidak terus mengganggu Luan. Alasannya sederhana. Di mata mereka, Luan pasti akan mati, Dan tidak ada kemungkinan dia akan pergi hidup-hidup. Meskipun dia masih hidup, Dia sudah menjadi mayat di mata sepuluh orang ini. Tidak peduli seberapa banyak mereka berkata pada mayat, Tidak perlu khawatir. Itu Pei-pei. Orang ini langsung berkata, Tuan muda Pei-pei mengirim kami untuk membunuhmu. Pei-pei. Luan mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar nama ini, Dan bertanya, Siapa itu? Itu adalah Tuan muda klan Pei. Orang ini berkata, Kamu seharusnya mengetahui klan Pei, kan? Kami sama seperti Anda, Bekerja dengan klan Pei, Dan bekerja untuk klan Pei. Keluarga Pei. Luan menarik napas ringan, Dan alisnya berkerut semakin erat. Dia tahu tentang keluarga Pei. Dia sudah mengetahuinya ketika pertama kali mengetahui tentang Spirit Galaxy. Klan Pei sama dengan klan Jiang. Mereka berdua adalah kekuatan kelas satu di sungai Spirit Star. Hanya saja Luan tidak pernah membayangkan bahwa orang yang menyerangnya sebenarnya adalah seseorang dari klan Pei. Saya selalu penyendiri dan jarang berinteraksi dengan orang luar. Saya tidak pernah menyinggung siapapun dari keluarga Pei, apalagi mengenal Pei Pei, kata Luan. Mengapa dia ingin membunuhku? Kamu harus bertanya pada putri Tuan muda keempat keluarga Jiang. Orang itu berkata, Jiang Xin sangat dekat dengan Tuan muda. Dia pasti meminta Tuan muda melakukan ini. Tetapi yang memintaku untuk datang bukanlah Jiang Xin, Melainkan putri tertua dari keluarga Jiang. Luan mengerutkan kening dan bertanya, Apa yang terjadi? Saya tidak tahu tentang itu. Orang itu mengangkat bahu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Hanya itu yang kami tahu. Kami hanya menjalankan misi untuk membunuhmu, Jadi kami tidak bisa mengetahui terlalu banyak. Kamu harus mengetahui hal ini. Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Sekarang giliranmu. Luan melihat ke sepuluh orang itu dan akhirnya melihat orang di depannya. Dia berkata dengan suara yang dalam, Bagaimana saya tahu kamu tidak berbohong kepada saya? Apakah ada gunanya berbohong kepada orang mati? Orang itu mengerutkan kening dan berkata dengan tidak sabar, Kesabaran saya terbatas. Apakah Anda akan memberitahu saya atau tidak? Kecuali Anda berani berbohong kepada kami. Beritahu saya. Luan menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya dalam-dalam. Pada akhirnya, Dia mengangguk seolah dia telah melepaskan semua harapan untuk bertahan hidup. Melihat penampilan Luan, Sepuluh orang itu sangat puas. Orang bijak tunduk pada keadaan. Meskipun mereka ditakdirkan untuk mati, Mati dengan nyaman jauh lebih baik daripada disiksa sampai mati. Sepuluh orang itu bersiap untuk mendengarkan baik-baik apa yang akan dikatakan Luan selanjutnya. Bagaimanapun, itu terkait dengan kekayaan yang sangat besar. Sepuluh orang itu memusatkan perhatian mereka pada suara yang akan muncul selanjutnya. Ini berarti, konsentrasi mereka ditarik secara paksa. Bintang tempatku tinggal adalah. Luan membuka mulutnya. Jawaban terakhirnya membuat sepuluh orang itu semakin fokus. Mereka sepenuhnya fokus pada apa yang akan dikatakan selanjutnya. Mereka bahkan lupa sama sekali untuk berjaga-jaga dan mengerahkan energi dalam tubuhnya. Namun, pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Tatapan Luan tiba-tiba berubah menjadi dingin. Ekspresinya, yang sepertinya sudah menyerah pada keinginan untuk hidup, segera menjadi sangat dingin. Mata gelapnya juga menjadi sangat dalam. Dia tiba-tiba menyerang, dan sasarannya adalah orang terdekatnya yang selama ini berbicara dengannya. Jarak keduanya hanya setengah lengan. Di antara sepuluh orang, kekuatan orang ini adalah yang tertinggi. Meski begitu, ada seseorang yang menghalanginya dari belakang. Selain itu, dia tidak percaya bahwa Luan akan melawan, dan konsentrasinya hilang sepenuhnya. Akibatnya, dia tidak langsung bereaksi terhadap serangan Luan. Serangan Luan sangat cepat. Saat lawannya tidak siap, tinjunya langsung mengarah ke tengah dadanya. Bang! Daya ledak Luan sangat kuat. Meskipun dia tidak bisa memobilisasi alam Dewa Iblis, dia mampu mengeluarkan kekuatan aslinya. Itu bukanlah kekuatan yang dia miliki saat pertama kali bertemu Wang Wei. Selama periode ini, dia mengalami peningkatan kekuatan yang sangat besar, tetapi orang-orang dari keluarga Jiang tidak mengetahuinya. Karena terlalu dekat, lawannya terlalu fokus. Meskipun kekuatan Luan sangat berbeda dengan lawannya, Luan masih memiliki kualifikasi untuk melukai lawannya dengan parah dalam situasi di mana dia tidak siap. Ukulan ini mendarat dengan keras di dada lawannya, langsung mengenai organ dalam dadanya dari bawah ke atas. Segera, wajah orang ini berubah, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Serangan mendadak itu menyebabkan ekspresi sepuluh orang berubah drastis. Sepuluh dari mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang mengucapkan kata-kata itu sebelumnya akan tiba-tiba berubah menjadi musuh dan langsung menyerang. Ukulan yang begitu berat menyebabkan orang di depan Luan terluka parah di tempat. Terlebih lagi, cederanya sangat serius. Jika Luan benar-benar mengerahkan kekuatannya dan menyerang dengan seluruh kekuatannya, bahkan jika dia hanya menggunakan kekuatan kematian, Luan yakin dia bisa membunuh orang di depannya dalam satu pukulan. Namun, masalahnya adalah Luan benar-benar santai sekarang. Dia tidak bisa secara diam-diam mengerahkan kekuatannya, jika tidak, sepuluh orang itu pasti akan mengetahui niatnya. Dari ketiadaan menjadi sesuatu, ledakan kekuatan seketika. Terlebih lagi, untuk mempercepat, dia tidak bisa menggunakan seni roh, dia juga tidak bisa menyerang kepala lawan. Ia hanya bisa menyerang titik vital terdekat, yang menyebabkan lawannya terluka parah. Ini hanyalah kekuatan murni sebuah pukulan, tapi meski begitu, itu sudah cukup. Bahkan jika orang ini meminum pil obat, dia tidak akan menjadi ancaman bagi Luan untuk waktu yang singkat. Sepuluh orang itu semuanya berada di tingkat surga, dan mereka semua telah lama bekerja untuk klan Pei. Tentu saja, masing-masing dari mereka pernah mengalami banyak momen berbahaya. Meski kaget, sepuluh orang langsung bereaksi. Mereka segera mengerahkan kekuatan mereka dan memasuki alam dewa iblis untuk bertarung dengan Luan. Namun, Luan bahkan lebih cepat. Setelah melukai para orang di depannya dengan satu pukulan, orang tersebut langsung terlempar ke belakang karena pukulannya, yang menghalangi orang di depannya. Luan, sebaliknya, memanfaatkan momentum setelah pukulannya dan berbalik. Seluruh tubuhnya bersandar ke belakang, dan dengan kecepatan tercepat, dia menggunakan sikunya untuk memukul orang di belakangnya. Orang ini adalah yang terlemah di antara sepuluh orang, dan kekuatannya juga paling dekat dengan Luan. Serangan tiba-tiba Luan dan perubahan target membuat orang ini, yang baru saja memasuki alam dewa iblis dan ingin menyerang, tidak dapat mengubah postur tubuhnya untuk bertahan tepat pada waktunya. Wajahnya terluka parah oleh Luan di tempat. Retakan. Hidung orang ini langsung pecah, dan darah mengucur dari wajahnya seperti air mancur. Rasa sakit yang hebat di hidung berhubungan langsung dengan organ dalam kepala dan lautan kesadaran. Sangat menyakitkan. Tidak hanya itu, lautan kesadaran juga mengalami hantaman yang dahsyat, menyebabkan penglihatan orang tersebut menjadi hitam, dan ia langsung terjatuh ke dalam kegelapan yang menakutkan dan pusing. Namun, setelah dua orang terluka parah, orang lain di sekitar mereka juga telah pulih sepenuhnya. Delapan dari mereka telah memasuki alam dewa setan. Kekuatan mereka awalnya lebih kuat dari Luan, dan setelah memasuki alam dewa iblis, kekuatan mereka jauh melampaui kekuatan Luan. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak sudah setara dengan perbedaan antara Luan dan klan Hachiko setelah menggunakan alam dewa iblis secara maksimal. Namun, kenyataannya bahkan lebih sulit daripada perdebatan dengan klan Hachiko. Bukan hanya karena ada 10 orang di sisi lain, yang berarti dua kali lipat jumlah sesi perdebatan, tetapi juga karena ini adalah galaksi roh, dan Luan memiliki terlalu banyak batasan. Selain kekuatan kematian, dia tidak bisa menggunakan kemampuan lain, termasuk kekuatan kegelapan dan kekuatan luar angkasa. Ini karena dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuh mereka 10 orang. Di saat yang sama, dia juga khawatir ada orang lain yang bersembunyi di kegelapan di planet ini. Oleh karena itu, tidak peduli apapun yang terjadi, dia hanya bisa menggunakan kekuatan kematian. 3.959 Galaksi Roh Bintang Jiangsou Istana Halaman Jiangxiao Jiangxiao dan Jiangxin masih berada di istana yang baru saja dikunjungi Luan. Sekitar seperempat jam telah berlalu sejak Cuxing pergi, tetapi Jiangxin belum pergi dan menunggu kabar. Jika operasinya berhasil dan Cuxing meninggal, seseorang akan menyebarkan berita tersebut ke kamar dagang di bawah Jiangxiao, dan kamar dagang akan segera mengirim berita itu kembali ke sini untuk memberitahu Jiangxiao. Hari ini, dia harus mengambil nyawa Cuxing. Dalam seperempat jam, Jiangxin telah mondar-mandir di dalam ruangan, sementara Jiangxiao duduk dengan tenang di kursi, menatap Jiangxin atau beristirahat dengan mata tertutup. Sebaliknya, Jiangxiao jauh lebih tenang. Dia memang dikendalikan oleh Jiangxin. Tentu saja, bukan indra spiritualnya yang dikendalikan, tapi dia diancam oleh Jiangxin. Dia tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari dia akan diancam oleh Jiangxin, tapi itu telah terjadi. Seperempat jam yang lalu, ketika Cuxing masih berdiri di istana, Jiangxiao telah memberinya perintah. Jiangxiao telah berbicara dengan Cuxing, tetapi pada saat yang sama, dia menggunakan indra spiritualnya untuk berbicara dengan Luan. Ambil kembali barang itu dengan selamat, dan aku akan memberimu hadiah besar. Tentu saja, Anda memiliki hak untuk memutuskan apakah akan menerima misi tersebut, sama seperti bekerja di bawah saudara keempat saya. Pada saat itu, ketika Jiangxiao mengatakan ini, dia menggunakan kesadaran ilahi untuk mengirim transmisi suara ke Luan. Saya telah diancam oleh Jiangxin. Dia ingin membunuhmu dan memiliki kaki tangan. Ikuti rencananya dan cari tahu siapa komplotannya. Karena dia telah mendengar indra spiritual Jiangxiao, hati Luan menjadi berat. Makalah misi telah diserahkan kepadanya oleh Jiangxin, dan bukan Jiangxiao, yang cukup untuk menjelaskan masalahnya. Jiangxiao memintanya dari Tuan Muda keempat adalah hal yang sangat aneh, jadi Luan sangat berhati-hati, dan kata-kata Jiangxiao telah menegaskan pikirannya. Orang yang sangat menginginkannya bukanlah Jiangxiao, tapi Jiangxin. Jiangxin telah mengancam Jiangxiao untuk menangkapnya, dan kemudian mengirim seseorang untuk berpura-pura menjadi dia dalam misi untuk membunuhnya. Jika Jiangxiao benar-benar memintanya, Jiangxin tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pengumuman misi, tetapi orang yang menyerahkan kertas misi kepadanya adalah Jiangxin, yang cukup untuk menunjukkan bahwa Jiangxiao memang sedang dikendalikan. Tidak hanya itu, kertas misi yang diserahkan Jiangxin juga menunjukkan bahwa Jiangxiao tidak tahu apa yang Jiangxin ingin Luan lakukan sebelumnya, jadi dia tidak bisa membuat rencana sebelumnya. Jiangxiao tidak bisa melihat isi yang tertulis di kertas. Saat itu, Luan menarik nafas beberapa kali untuk melihat misi di kertas. Faktanya, tidak butuh waktu lama karena dia berkomunikasi dengan Jiangxiao melalui akal sehatnya. Tinggalkan melalui istana teleportasi. Beritahu penjaga istana bahwa seseorang memanfaatkanmu untuk menyakitiku. Katakan padanya untuk mengirim orang ke bintang yang kamu tuju dan tangkap semua musuh dalam satu gerakan. Jangan tinggalkan siapapun di belakang. Lalu, segera interogasi orang di belakang layar. Kodenya adalah, air seruling tidak dapat diambil. Hanya saya dan orang ini yang mengetahui kodenya. Jika Anda mengucapkan kode ini, dia tidak akan meragukan perkataan Anda. Ingat, kita harus bertindak cepat. Kami berebut waktu dengan dalang. Jika kita lambat, dalangnya pasti akan menyadarinya. Saat itu, Luan dengan cepat memahami maksud Jiangxiao. Pikiran pertamanya adalah Jiangxiao dan Jiangxin bekerja sama untuk membunuhnya. Dia telah memikirkan hal ini sejak dia meninggalkan halaman dan berjalan ke istana teleportasi. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mempercayai Jiangxiao. Dengan status Jiangxiao, dia tidak perlu melakukan ini. Selain itu, Luan pernah berbicara dengan Jiangxiao sebelumnya. Jiangxiao sepertinya bukan orang seperti itu. Membuat keributan besar untuk membunuhnya dan bahkan mendapatkannya dari tuan muda keempat terlalu merepotkan. Jiangxiao harus menjadi orang yang berakal sehat. Tidak ada alasan baginya untuk membantu Jiangxin. Saat itu, Jiangxiao terlihat sangat tenang, tapi dia sangat gugup. Dia hanya memberitahu Cuxing bahwa dia diancam oleh Jiangxin, tapi dia tidak memberitahu dia apa yang digunakan pihak lain untuk mengancamnya. Selain itu, dia harus bergantung pada Cuxing, orang luar, untuk menyelesaikan semua ini. Dia tidak mengetahui kemampuan Cuxing. Dia tidak tahu apakah Cuxing akan melakukannya dengan baik atau tidak. Dia bahkan tidak tahu kemungkinan besar dia akan dibunuh. Tentu saja, Jiangxiao sangat khawatir Luan akan melarikan diri di menit-menit terakhir dan tidak mempedulikan masalah ini. Jika itu yang terjadi, maka tidak ada harapan lagi. Jiangxin telah dimanja sejak dia masih muda dan memiliki temperamen buruk. Tentu saja, dia tidak setenang Jiangxiao. Dia mondar-mandir di istana, merasa sangat gugup. Seharusnya operasinya berjalan sempurna, tapi dia masih terlalu gugup. Tidak ada yang bisa dilakukan. Jiangxin belum pernah berpartisipasi dalam operasi apapun sebelumnya, apalagi merencanakan dan memimpinnya. Dia sudah lama tidak dilatih, jadi wajar saja dia tidak bisa tenang. Jiangxin, yang membuat rencana itu, sangat cemas. Namun, Jiangxiao, yang diancam, tetap tenang dan tenang. Ketika Jiangxin melihat adegan ini, dia menjadi semakin marah. Dia membenci perilaku Jiangxiao. Sebaliknya, dia seperti anak ceroboh yang tidak bisa menatap mata Jiangxiao sama sekali. Karena itu, Jiangxin segera angkat bicara. Dia memiliki kelemahan Jiangxiao di tangannya. Tentu saja, dia tidak perlu takut atau mengjilat Jiangxiao seperti sebelumnya. Sebaliknya, selama dia memiliki sedikit keuntungan, dia akan memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Kamu terlihat sangat acuh tak acuh. Jiangxin berdiri di tengah ruangan dan menatap Jiangxiao, yang sedang duduk di kursi. Mendengar kata-kata Jiangxin, Jiangxiao perlahan membuka matanya. Bahkan jika Jiangxiao diancam, aura mereka tidak berada pada level yang sama. Jiangxiao memandang Jiangxin dengan tenang dan bertanya balik, kamu ingin aku bersikap takut. Jiangxin mengertakan gigi dan berkata, apakah kamu tidak takut? Saya memang khawatir. Kalau tidak, saya tidak akan diancam oleh Anda. Jiangxiao berkata dengan tenang. Melihat Jiangxiao menggunakan nada tenang untuk mengucapkan kata-kata ini, adegan ini membuatnya teringat pada Cusing. Tampaknya orang-orang yang bisa berbicara dengan tenang semuanya sudah dewasa, dan orang-orang seperti dia yang tidak tahu bagaimana mengendalikan emosinya sangatlah kekanak-kanakan. Jiangxin segera melangkah ke depan Jiangxiao. Keduanya sangat dekat. Dia mengertakan gigi dan berkata, karena kamu takut, maka bersikaplah takut. Jangan bertingkah seolah kamu adalah gadis suci. Jangan lupa bahwa kamu adalah seorang pelacur. Jika bukan karena suara-suara di luar istana tidak terdengar, jika orang ketiga mendengar Jiangxin berbicara kepada Jiangxiao sedemikian rupa dan bahkan menyebut Jiangxiao, pelacur, rahang mereka mungkin akan ternganga. Terkejut. Siapakah Jiangxiao? Dia adalah nona muda tertua dari klan Jiang. Meskipun dia tidak bisa menjadi tuan muda, kemungkinan besar dia akan menikah dengan klan teratas. Belum lagi tuan muda kedua yang kemungkinan besar akan menjadi tuan muda, bahkan Raja Surgawi dari klan Jiang harus dengan sengaja mengjilat Jiangxiao. Dan Jiangxin hanyalah putri tuan muda keempat. Di depan Jiangxiao, dia hanya bisa bersikap hormat dan hormat. Karena itulah kedua kata ini begitu memekakkan telinga dan mengejutkan. Mendengar Jiangxin mengucapkan dua kata ini, bahkan ekspresi Jiangxiao jelas berubah. Wajahnya segera menjadi sangat suram, dan tatapan yang biasa dia lihat pada Jiangxin juga menunjukkan ekspresi yang galak. Tatapan ini benar-benar mengejutkan hati Jiangxin. Tapi itu hanya mengejutkannya. Jika dia berani mengatakan kata-kata seperti itu di masa lalu, bahkan jika dia tidak mati, dia akan dipukuli setengah mati oleh Jiangxiao. Bahkan ayahnya tidak akan bisa menyelamatkannya. Tapi sekarang, Jiangxiao hanya menatapnya dengan dingin tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ini langsung membuat Jiangxin semakin percaya diri. Apa, apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Jiangxin balas melotot. Berdiri di depan Jiangxiao, dia menatapnya dan berkata dengan keras, jangan berpikir bahwa kamu masih seorang nona muda yang tinggi dan perkasa. Saat ini, kamu hanyalah pelacur rendahan di mataku. Seorang pelacur harus bertindak seperti pelacur. Mengapa Anda berpura-pura menjadi orang yang berbudiluhur? Bukankah Anda harus merentangkan kaki saat berada di tempat tidur? Kamu pikir kamu siapa? Tatapan Jiangxiao sangat dingin. Dia tidak pernah menyangka keponakan yang disayanginya sejak kecil akan menjadi seperti ini. Dia akan menjebaknya seperti ini, menunjukkan ekspresi seperti itu dan mengucapkan kata-kata seperti itu. Melihat wajah Jiangxin yang jahat dan bengkok, dia akhirnya mengenal wanita di depannya lagi. Setelah kematian Cuxing, jika kamu masih berani mengancamku, kamu harus tahu konsekuensinya. Jiangxiao berkata dengan dingin, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Kalau tidak, aku akan memastikan kamu mati tanpa mayat utuh. Mendengar kata-kata Jiangxiao, tubuh Jiangxin gemetar dan dia mengepalkan tangannya rat-rat. Jiangxin sangat jelas dalam hatinya bahwa jika Jiangxiao benar-benar berselisih dengannya, dia pasti akan mati. Jadi setidaknya untuk saat ini, dia tidak bisa menyangkal perkataan Jiangxiao. Sebenarnya, dia sudah memikirkan jalan keluarnya, semua jalan keluarnya. Rencananya mungkin tidak cukup, tapi kelihayannya sangat dalam. Rencana mereka telah mengantisipasi bahwa Jiangxiao akan menggunakan akal ilahi untuk mengirimkan sesuatu kepada Cuxing. Itulah sebabnya mereka mengambil Luan dari Peng Cuokxing. Entah itu operasi untuk membunuh Luan atau operasi selanjutnya melawan Jiangxiao, dia pasti akan berhasil. 3960 Galaksi luar, di planet tanpa nama. Dalam kegelapan tak berujung, cahaya berdarah muncul. Pertempuran itu tiba-tiba meletus. Luan menyerang dari depan dan belakang, langsung melukai dua orang, hampir menyebabkan mereka kehilangan kemampuan bertarung. Namun, delapan orang di sampingnya segera bereaksi dan memasuki alam Dewa Iblis. Namun, mereka delapan tidak melepaskan jubah berdarah itu. Mungkin karena melepaskan jubah berdarah akan menunda mereka sedikit, tapi alasan yang lebih mungkin adalah karena mereka merasa tidak perlu melepaskan jubah berdarah untuk menghadapi Luan. Lagi pula, melepaskan jubah berdarah untuk bertarung adalah hal yang sangat menyakitkan. Tidak peduli apa hasilnya, begitu jubah berdarah itu habis, mereka masih akan terluka parah. Di mata mereka, kekuatan Cusing sangat rendah sehingga delapan orang melawan satu orang tidak mungkin kalah. Faktanya, pada jarak sedekat itu, mereka yakin bisa membunuh Cusing dalam beberapa gerakan, sehingga dia bahkan tidak bisa menghancurkan dirinya sendiri. Dan ini memberi Luan peluang besar. Dewa Iblis biasa tidak memiliki jubah berdarah. Yang terpenting, mereka berdelapan begitu dekat dengannya dan masih menyerangnya. Tidak satupun dari mereka ingin mundur untuk bertarung, yang membuat Luan sangat puas. Ini jauh lebih mudah dibandingkan melawan klan Hachiko. Terakhir kali dia bertarung dalam pertarungan yang nyaman adalah di Sungai Spirit Star melawan seorang pedagang yang sendirian. Selama dia menyembunyikan identitasnya, lawannya akan bisa mendekatinya tanpa rasa takut. Hal ini memungkinkan Luan, yang ahli dalam pertarungan jarak dekat, untuk menampilkan kekuatannya sepenuhnya tanpa harus memaksakan diri. Karena itu, Luan sangat berterima kasih kepada orang dalam kabut hitam karena telah menyiksanya dengan latihan pertarungan jarak dekat ketika dia pertama kali mulai berkultivasi. Dia tidak tahu berapa kali dia dipukuli oleh orang dalam kabut hitam, tapi gurunya secara pribadi telah melatihnya, memungkinkan dia memiliki kemampuan untuk meremehkan orang lain dalam pertarungan jarak dekat. Setelah memasuki alam surga dan mengetahui kebenarannya, Luan percaya bahwa gurunya pasti mengetahui keberadaan Rasroh dan mengetahui bahwa Rasroh ahli dalam pertarungan jarak dekat. Itulah mengapa gurunya sengaja melatihnya dalam pertarungan jarak dekat untuk mempersiapkan pertarungan jarak dekat dengan spirit Rache di masa depan. Jangkauan Luan sangat besar. Paling banyak, itu bisa membuat tiga orang menyerang pada saat bersamaan. Apalagi ketiganya akan saling membatasi dan tidak bisa tampil maksimal. Lima orang lainnya hanya bisa menunggu di luar karena kemanapun mereka terbang, akan sulit untuk menyerang dan kemungkinan melukai rekannya. Jika tiga orang menyerang pada saat bersamaan, enam tangan dan enam kaki sudah cukup. Tetapi, orang-orang ini hanyalah orang-orang yang bukan berasal dari klan kelas satu dari Rasroh. Meskipun mereka telah berkultivasi ke tingkat surga, membeli seni roh yang berbeda dari serikat pedagang yang berbeda dan berlatih pertarungan jarak dekat dengan yang lain, mereka jauh lebih rendah daripada budidaya klan kelas satu. Sangat sulit bagi mereka untuk membandingkan dengan klan kelas satu dalam hal pertarungan jarak dekat, apalagi Luan. Sekarang, kemampuan bertarung jarak dekat Luan telah jauh melampaui saat dia dilatih oleh orang-orang di kabut hitam. Dia telah sepenuhnya membentuk gayanya sendiri dan menonjol dari yang lain. Bang! Luan mengamati pergerakan semua orang di sekitarnya. Meskipun alam dewa iblis membuat kecepatan mereka lebih cepat, mereka masih belum cukup cepat karena jaraknya terlalu dekat satu sama lain. Seluruh tubuh Luan menabrak seseorang, menghindari pukulan dan tendangan lawan. Ia berbalik ke samping dan langsung menabrak dada lawan. Tentu saja, hal ini tidak akan merugikan lawan. Tujuan sebenarnya Luan adalah membiarkan orang ini menjadi pembelanya dan sepenuhnya melindungi timnya. Sedangkan pukulan dan tendangannya ditujukan kepada orang di depannya. Lengan kiri orang yang ditabrak Luan kebetulan menghalangi wajah Luan yang setara dengan membantu Luan melindungi wajahnya. Luan tidak perlu menggunakan matanya untuk melihat. Tangan kirinya langsung menuju tenggorokan orang di depannya. Di saat yang sama, dia mengangkat kaki kanannya yang hanya berjarak sepertiga langkah dari serangan tangan kirinya. Ini bukanlah serangan lanjutan, tapi perbedaan sebelum dan sesudah. Namun, di tengah banyaknya pukulan dan tendangan, karena amukan, lawan hanya melihat jurus mematikan fatal yang langsung mengarah ke tenggorokannya. Dia tidak memperhatikan kaki kanan Luan yang terangkat. Bang! Lawannya meraih pergelangan tangan Luan. Ini bukan sekedar memblokir atau memblokir, tapi menyambar di tempat. Orang ini membuka matanya lebar-lebar dan menatap Luan dengan mata penuh niat membunuh dan kegembiraan. Seolah-olah dia sedang mengejek Luan karena ingin melawan dengan kecepatan pukulan seperti ini, mengejek Luan karena melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia bahkan ingin sebelum orang itu bisa membuka mulutnya, suara teredam tiba-tiba terdengar. Bang! Mata orang itu melebar dan wajahnya berkerut tak tertandingi. Perut bagian bawahnya terkena serangan Luan yang sebenarnya. Kekuatan dahsyat di belakangnya telah mematahkan perut bagian bawahnya yang lemah. Ini adalah titik terlemah seorang pria. Serangan sekuat itu setara dengan merenggut nyawanya. Tangan yang baru saja meraih pergelangan tangan Luan segera kehilangan seluruh kekuatannya. Luan dengan mudah melepaskan diri, spirit Rache yang telah kehilangan semua kemampuan untuk melawan dan menariknya ke kanan. Bang! Orang ini segera bertabrakan dengan orang di sebelah kanan yang menyerang Luan. Pada saat yang sama, Luan menggunakan siku kirinya untuk memukul dada orang di sebelah kiri. Setelah menjatuhkannya ke samping, dia segera menyerang ke depan, menyerang orang di belakang orang yang baru saja dipukul di perut bagian bawah. Orang itu adalah satu dari lima orang di lingkaran luar. Ada tiga orang di lingkaran dalam dan lima orang di lingkaran luar. Tidak ada pengepungan lapisan ketiga. Luan dengan cepat menyerang ke depan. Karena serangannya yang cepat menuju lingkaran dalam, lima orang di lingkaran luar juga terlempar ke samping. Orang-orang di kiri dan kanan orang ini dipisahkan setengahnya. Bahkan jika mereka mengulurkan tangan dan kaki mereka, mereka tidak akan bisa langsung menyentuh Luan. Saat ini, Luan masih tidak menggunakan pakaian berwarna merah darahnya. Pertama, waktunya tidak cukup. Kedua, dia khawatir jika dia menggunakan pakaiannya yang berwarna merah darah. Hal itu akan langsung memancing orang-orang tersebut untuk menggunakan pakaiannya yang berwarna merah darah juga. Dengan kekuatan orang-orang ini, jika dia menggunakan pakaian berwarna merah darah, tangan dan kakinya tidak akan menyebabkan kerusakan serius. Paling-paling, dia hanya bisa merobek pakaian merah darah mereka. Bahkan jika dia menang pada akhirnya, itu akan menjadi kemenangan yang dahsyat. Luan tidak khawatir dirinya akan terluka. Sebaliknya, dia khawatir tentang waktu dan melarikan diri. Luan sangat jelas bahwa dia sedang berjuang melawan dalang di balik layar pertempuran itu secepat mungkin. Dia tidak bisa menundanya seperti yang dia lakukan pada klan Hachiko, dan dia tidak bisa pergi untuk memulihkan diri. Lebih penting lagi, dia harus memastikan sepuluh orang itu tetap tinggal di sini. Tidak satu pun dari mereka yang bisa lolos. Jika tidak, bahkan jika salah satu dari mereka melarikan diri, mereka akan memberitahu dalang di balik layar tentang apa yang terjadi. Ini akan mengumumkan kegagalan rencananya. Benar, Luan telah memutuskan untuk menyelamatkan Jiang Xiao. Sekarang, setelah melihat sepuluh dari mereka bertarung, dia pada dasarnya mempercayai kata-kata Jiang Xiao. Jiang Xiao adalah batu loncatan terbaiknya. Jika dia bisa membantu Jiang Xiao menyelesaikan masalah ini, dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi sangat dekat dengan Jiang Xiao. Selain itu, dia akan memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan klan teratas. Klan teratas pasti tahu lebih banyak daripada klan kelas satu. Luan harus mengalahkan semua orang ini sebelum mereka sempat bereaksi. Dia tidak bisa membiarkan satu pun dari mereka lolos. Karena itu, Luan tidak menggunakan senjata apapun sampai sekarang, meskipun dia memiliki senjata jarak dekat di cincin spasialnya. Ini karena semakin banyak kekuatan yang dia gunakan, semakin cepat orang-orang ini bereaksi. Jika dia hanya menggunakan tangan dan kakinya, itu akan memperpanjang waktu bagi orang-orang ini untuk menggunakan kemampuan mereka yang sebenarnya. Ini juga alasan mengapaluan hanya melukai musuhnya dengan parah dan tidak mengejar satu pun dari mereka. Dia tidak perlu segera membunuh mereka. Selama mereka kehilangan kemampuan bertarung, hal itu akan memberikan ilusi kepada orang lain bahwa mereka hanya terluka dan tidak benar-benar kehilangan kemampuan bertarung. Suara mendesing. Dia menghindari tinju kanan lawannya. Meski tinju dan kaki lawannya lambat, melihat Luan tiba-tiba berlari dalam jarak sedekat itu, Luan bisa dengan jelas melihat pergerakan tubuh dan anggota tubuhnya. Apalagi sudah sangat jelas, ini sudah cukup bagi Luan. Dia segera menghampiri orang tersebut dan meninju tulang rusuk kanan atas. Cedera pada titik akupuntur menyebabkan tubuh lawan gemetar dan langsung lemas. Setelah tinju kanan Luan mengenai lawannya, dia menyapu ke belakang orang itu dari samping. Pada saat yang sama, dia meraih orang itu dengan backhand dan berdiri secara horizontal. Dia langsung menendang orang yang bergegas dari samping. Bang! Tubuh Luan berdiri horizontal di udara, tepat pada waktunya untuk menghindari sapuan kaki lawan. Di saat yang sama, dia menendang dagu lawan dari bawah ke atas, menyebabkan lawan langsung kehilangan kesadaran dan tubuhnya terbang keluar. Di saat yang sama dia mencapai sasaran, tangan kiri Luan terayun dan langsung menuju ke belakang kepala lawan. Bang! Satu pukulan keras mengenai bagian belakang kepala lawan, menyebabkan dia langsung kehilangan kesadaran. Darah mengalir keluar dari bagian belakang kepala dan organ di dalamnya juga rusak parah. Langkah membunuh. Sampai saat ini, Luan benar-benar menggunakan jurus pembunuhnya. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.